Kabut menghilang, dan sosok kedua orang tua Su muncul di depan Muyu. Tali merah dililitkan di leher mereka, menghubungkan mereka satu sama lain. Goresan yang disebabkan oleh siauswai tidak muncul di tubuh kedua orang tua Su. Jelas sekali bahwa mereka telah diperbaiki. Saya dengar Anda bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membedakan kedua orang ini. Tawa menakutkan itu terdengar lagi. Kedua orang tua Su sepertinya digantung di udara oleh sesuatu. Energi spiritual yang diciptakan siauswai di leher mereka juga telah menghilang. Cahaya pedang klon bayangan menyinari kedua wajah pucat pria tua Su. Orang tua Su sangat ketakutan, dan tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Saat dia melihat Muyu muncul, dia terkejut. Namun, pedang Muyu hampir membelahnya menjadi dua, yang membuatnya takut setengah mati. Siauswai, bisakah kamu mengetahui yang mana patua yang sebenarnya? Muyu bertanya. Siauswai melihat dua lubang di pakaian Muyu dan memutar matanya untuk waktu yang lama. Dia berkata, Saya tidak tahu. Energi spiritual di sekitar leher mereka telah hilang. Bahkan bau bebek panggang pun telah hilang. Saya benar-benar tidak tahu. Jie Jie, manusia fana ini yang membocorkan rahasiaku. Pada akhirnya aku pasti akan memakan otaknya. Namun, hidupnya terserah padamu untuk memutuskan. Jika kamu memilih untuk membiarkan yang satu hidup, aku akan membunuh yang lain. Sebaiknya kamu memilih dengan baik. Suara menakutkan itu tertawa dengan arogan. Tali merah itu tiba-tiba putus dan berubah menjadi cakar hantu. Mereka menempel pada kepala kedua Pak Tuasu, memisahkan mereka berdua. Tuan Muyu, akulah yang asli. Dialah yang palsu. Akulah yang asli. Kamulah yang palsu. Kedua orang Tuasu dengan cemas membela diri. Ekspresi dan gerakan kedua orang itu anehnya mirip. Bahkan aura di tubuh mereka pun tidak berbeda. Vitalitas kedua orang di mata Muyu juga sangat kuat. Tampaknya itu tidak palsu. Muyu tidak tahu bagaimana membedakan keduanya. Dia tidak mengenal Pak Tuasu dan tidak mengetahui kebiasaannya yang biasa. Tapi meski dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa membedakan mereka dalam situasi ini. Pria misterius ini terlalu menjijikkan. Ia menggunakan boneka kayu tersebut untuk menghubungkan kehidupan dua orang. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat metode yang aneh. Lalu yang mana yang kamu pilih? Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak membuat pilihan, saya akan membunuh salah satu dari Anda. Suara seram itu bergema di udara. Tuan Muyu, saya serius. Hari itu, Anda menanam bunga di ladang saya dan membantu saya mengusir hama di ladang saya. Pak Tuasu di sebelah kiri buru-buru berteriak. Aku yang asli, Tuan Muyu. Kamu menyembuhkan rematik dan sesak napasku. Oh iya, kamu juga menghilangkan kutukan di tubuhku. Pak Tuasu di sebelah kanan juga buru-buru berkata. Untuk mendapatkan kepercayaan Muyu, mereka mulai berjuang untuk menjadi orang pertama yang membicarakan hal-hal yang terjadi dengan Muyu. Tapi semakin banyak mereka berbicara, semakin Muyu tidak bisa membedakan mereka. Kecuali Suai Kecil bergegas mendekat dan menebas mereka berdua lagi, siapa yang tidak akan berdarah. Tapi orang itu pasti tidak akan memberi Muyu kesempatan seperti itu. Suai Kecil tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan keras, Pak Tuha, berapa sendok garam yang kamu masukkan ke dalam angsa panggang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu setengah sendok, empat puluh lima menit. Satu setengah sendok, empat puluh lima menit. Keduanya hampir berkata bersamaan. Oh, jadi seperti itu. Suai Kecil menarik kembali kepalanya. Bisakah kamu mengetahuinya dengan bertanya seperti itu? Naga Fin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku hanya bertanya. Dengan begini, lain kali aku bisa membuat angsa panggang sendiri. Brengsek, kamu masih ingin makan di saat seperti ini? Naga Fin terkutuk. Sebenarnya, tidak ada gunanya apapun yang mereka katakan. Teknik Fudo semacam itu bisa mengubah seseorang menjadi dua. Dengan cara ini, mereka akan memiliki ingatan yang sama, jadi percuma saja bertanya. Namun meski tubuhnya terasa sama, salah satunya masih bersifat kayu. Hanya saja ditutupi dengan teknik Fudo, sama seperti Pak Tuasao barusan. Muyu, apakah kamu mengerti maksudku? Kata Suai Kecil. Saya berencana melakukan itu. Tatapan Muyu terfokus. Tiba-tiba, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kedua kaki Pak Tuasu. Cabang-cabangnya tumbuh sangat cepat dan langsung melilit tubuh Pak Tuasu. Aura kematian yang kuat langsung menyerang tubuh Pak Tuasu. Kedua orang Tuasu berteriak ketakutan. Namun, mata Pak Tuasu di sebelah kanan perlahan meredup. Embusan yin ki tiba-tiba bangkit dari tubuhnya dan membungkusnya. Adapun Pak Tuasu di sebelah kiri, dia sudah dibawa ke sisi Muyu melalui cabang. Tali merah di lehernya terangkat dan ingin meraih kepala Pak Tuasu, tapi itu dihancurkan oleh telapak tangan Muyu. Bagus, Tuan Muyu, Anda tidak mengenali orang yang salah. Anda tidak mengenali orang yang salah. Pak Tuasu berkata dengan penuh semangat. Dia menyentuh lehernya yang masih berwarna merah tua. Tangan Muyu menyapu leher Pak Tuasu. Aura sejuk menutupi leher Pak Tuasu. Pak Tua, jangan bergerak dulu. Dragon Finn, lindungi dia. Tangan Muyu berubah menjadi rune. Sebuah tanda emas muncul dari tangannya dan mengelilingi Pak Tuasu. Oke. Sosok kecil Dragon Finn melintas dan mendarat di bahu Pak Tuasu. Suara yang dalam dan dalam terdengar di telinga Pak Tuasu. Pak Tuasu kaget dan bertanya dengan lembut, Siapa yang bicara? Tuan Muyu, siapakah Dragon Finn? Ini aku. Dragon Finn mengayunkan ekornya ke bahu Pak Tuasu dan menepuk wajah Pak Tuasu dengan ekornya. Pak Tuasu menoleh dan terkejut. Dia berteriak dengan panik, Ah, ada ular, ada ular. Suai kecil langsung tertawa, Itu bukan ular, itu cacing tanah yang besar. Ular adikmu, saya seekor naga. Dragon Finn meraung dengan marah. Tubuhnya segera bertambah besar dan mengelilingi Pak Tuasu. Kepala naga besar itu menjulur di depan Pak Tuasu dan meraung dengan suara yang bisa dimengerti oleh Pak Tuasu, Jika kamu mengatakan aku ular lagi, Apakah kamu yakin aku akan memakanmu? Kamu, 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 kamu. Panggil aku kakek naga. Kakek naga, kakek naga, kakek naga. Mulut Pak Tuasu terbuka lebar. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia terpana oleh kepala naga itu, tetapi mulutnya terus bergumam. Kakek naga. Aku, kakek naga, secara pribadi akan melindungimu. Apakah kamu tersentuh? Dragon Finn sangat puas karena Pak Tuasu terpana olehnya. Di mata Dragon Finn, tubuh naganya sangat agung. Saya tidak berani bergerak, saya tidak berani bergerak, saya tidak berani bergerak, saya tidak berani bergerak. Pak Tuasu dengan cepat berkata. Dahi Dragon Finn meluruskan tiga garis. Muyu memegang pedang klon bayangan dan bergegas menuju kegelapan. Cahaya pedang tersebar dan langsung menebas batu di udara. Ding. Bayangan hitam meluncur menjauh dari batu dan terbang seperti ikan loah. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan lampu merah. Namun, Yinki masih menyelimuti tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Kamu terlalu jelek untuk menunjukkan wajah aslimu. Muyu dengan dingin menghadapi bayangan hantu ini. Tanaman yang sangat kuat. Aku tidak ingat tanaman sekuat itu di surga lapisan ketiga. Tanaman itu bahkan bisa melelekan Yinkiku. Bayangan hantu itu memandangi tanaman aneh di dinding batu sekitarnya. Tumbuhan tersebut sepertinya memiliki kekuatan aneh yang perlahan melelekan es di dinding batu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Muyu dengan ringan mengetuk formasi di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di balik bayangan hantu. Tiba-tiba, sebuah kait merah tua muncul dari bayangan hantu dan memblokir pedang bayangan Muyu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual merah tua keluar dari kail, memancarkan bau busuk dan menyapu ke arah pedang bayangan. Pedang kidi tangan Muyu bergetar dan langsung menyebarkan kekuatan batin berwarna merah. Peng! Sosok Muyu terus-menerus menghilang dan muncul kembali. Dalam sekejap mata, dia telah bertukar lebih dari seratus pukulan dengan bayangan hantu. Namun, budidaya bayangan hantu tidak lebih lemah dari Muyu. Dia tidak takut dengan pedang ki Muyu. Ia bahkan tidak takut dengan dahan pohon yang sesekali menyerangnya. Bocah cilik, kekuatanku masih belum pulih. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Bayangan hantu itu berkata dengan dingin. Kamu belum memulihkan kekuatanmu. Lalu apa hubungannya denganku? Apakah kamu ingin aku menunggumu pulih sebelum bertarung? Anda ingin berbicara tentang prinsip saat bertarung? Apakah kamu idiot? Pedang di tangan Muyu tidak menunjukkan belas kasihan. Ribuan bayangan pedang bagaikan gelombang tak berujung. Mereka berlapis di atas satu sama lain dan setiap lapisan lebih kuat dari yang terakhir. Muyu, ayo kita panggang bayangan hantu itu bersama-sama. Suai kecil berteriak. Pikiran Muyu bergerak dan formasi hijau mengelilinginya. Suai kecil telah melompat keluar dan mendarat di tengah formasi penghubung hati angin-angin. Guntur misterius suai kecil jatuh. Cahaya biru tergagap dari tubuh kecilnya. Salah satu tangan kecilnya berada di pinggangnya sementara tangan lainnya menunjuk ke langit. Semua bulu putih di tubuhnya berdiri. Bentuk pedang biru dengan cakar kecilnya saat gagangnya mengjulang ke langit. Pedang di tangan Muyu juga dipenuhi percikan listrik biru. Udara mulai stagnan dan kering. Kekuatan roh bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan ular petir yang sombong. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di udara dan kemudian meledak. Bayangan cepat ular guntur. Ular guntur berubah menjadi bayangan dan langsung menerangi seluruh langit. Guntur dan kilat yang kejam dan kejam melambangkan keadilan dunia dan mampu membubarkan yinki yang jahat. Percikan listrik berderak dan udara kering hampir meledak. Cahaya biru langsung menyelimuti bayangan hantu itu. Ular guntur yang tak terhitung jumlahnya meliup-liup melalui bayangan hantu dan mengambil potongan yinki. Kejatuhan guntur misterius suai kecil dan ular guntur muyu murni dan sombong. Mereka menyerang bayangan hantu dari berbagai sudut di caotik Burial Fali. Orang itu meraung marah. Cahaya merah bersinar terang dan tiba-tiba meledak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kait panjang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan berputar di udara. Dengan kecepatan yang tidak kalah dengan ular petir, mereka bertemu dengan ular petir yang gesit. Setiap kait panjang langsung menghancurkan ular petir tersebut. Kejatuhan guntur misterius little suai sangat sombong. Itu berasal dari niat pedang muyu, tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa pada kait panjang berwarna merah iblis itu. Semua guntur dan kilat berbentuk pedang terhalang. Kulit orang ini tebal. Dia tidak takut listrik. Suai kecil mengertakkan gigi dan berkata. Bukankah kamu juga tidak takut dengan listrik? Muyu tidak menyangka dirinya bisa mengalahkan orang ini dalam dua atau tiga gerakan. Asal usul pihak lain tidak diketahui dan budidayanya tidak kalah dengan miliknya. Ini cukup bagi Muyu untuk menganggapnya serius. Tapi aku tampan. Wajar jika orang tampan tersambar petir. Sepertinya aku harus mengeluarkan five blow thunderstruck milikku. Suai kecil berteriak. Percikan listrik biru muncul lagi dari tubuhnya. Yang mengejutkan Muyu adalah percikan listrik ini perlahan-lahan terkelupas dari tubuhnya dan kemudian membentuk-bentuk suai kecil. Percikan listrik si tampan kecil ini memegang pedang biru besar yang 10 kali lebih besar dari dirinya di kedua tangannya yang kecil. Itu bergoyang dan menebas ghost shadow. Astaga, suai kecil, apa kamu harus membuatnya begitu mencolok? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini lebih mengesankan. Cepat dan bantu aku. Anda tahu apa yang saya pikirkan. Formasi penghubung hati angin-angin memungkinkan Muyu dan suai kecil berkomunikasi secara mental. Rencana suai kecil juga muncul di benak Muyu. Suai kecil memegang pedang besar. Sepertinya akan jatuh jika disentuh, tapi niat pedangnya sangat kuat dan cepat. Ia membentuk busur mengerikan di udara dan dengan kejam menebas bayangan hantu itu. Meskipun anak kecil itu tidak berarti apa-apa di depan pedang besar itu, ketika mereka bertarung, pedang besar itu gesit dan mudah berubah. Itu sama sekali tidak ceroboh. Namun, kait merah bayangan hantu itu mengeluarkan cahaya merah dan langsung terjalin di udara, memotong pedang besar suai kecil menjadi beberapa bagian. Sekarang, 582. 123456. Eh, bajingan ini memotong pedangku ke bagian lain. Lima guruku paling banyak satu lagi. Komandan kecil menghitung dengan tangannya. Pedang besar komandan kecil dipotong menjadi enam bagian oleh kait merah, tapi tidak langsung hilang. Itu masih mempertahankan penampilan pedang yang patah, dan pedang itu masih terdiri dari percihkan listrik murni. Kalau begitu aku akan meledakkannya sekali lagi. Muyu muncul di atas enam bagian pedang yang patah, dan tanda di tangannya dengan cepat terjalin. Prasasti hitam putih muncul dari tangannya dari waktu ke waktu dan menyatu menjadi enam bagian pedang yang patah. Enam bagian dari pedang yang patah itu langsung terbungkus dalam enam bola percihkan listrik biru, dan terus roboh. Pedang patah yang awalnya seukuran basko menyusut oleh Rune Muyu, dan pada akhirnya, hanya tersisa enam manik biru seukuran ibu jari. Meskipun manik-manik biru itu kecil, mereka terus meledak dengan api biru, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Energi spiritual petir yang agung dikompresi secara paksa oleh Rune Muyu hingga tingkat yang sangat kecil, dan energi spiritual di dalamnya telah mengalami perubahan kualitatif, dan tidak sabar untuk meledak. Lima guru komandan kecil. Komandan kecil berteriak dengan penuh semangat. Teknik susunan Muyu sepenuhnya terinspirasi oleh Little Commander dan Dragon Finn. Beberapa saat yang lalu, komandan kecil diledakkan oleh lima guruhnya sendiri. Pada saat itu, karena Muyu menggunakan teknik susunan ini untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya, dan sebagai hasilnya, dia menekannya terlalu banyak, menyebabkannya meledak. Namun, setelah Muyu merenung dalam waktu yang lama, dia secara bertahap menemukan jumlah yang tepat. Manik letir biru langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan dengan momentum yang agung, ia jatuh menuju Ghost Sado. Udara di sekitarnya terkompresi olehnya, dan bahkan energi Yin di tubuh Ghost Sado langsung ditarik pergi. Ghost Sado ingin menghindar, tetapi manik petir biru telah meledak, dan percikan listrik yang mengerikan meledak, membentuk tirai biru yang menyelimuti Ghost Sado. Ledakan. Ledakan itu bergema di seluruh lembah pemakaman caotik, dan bergema di lembah itu dalam waktu yang lama. Percikan listrik tersebar di mana-mana, dan semua energi Yin terhempas. Huff, Anda ingin berurusan dengan saya seperti ini. Anda terlalu berpengalaman. Ledakan dahsyat itu tidak melukai Ghost Sado, tapi suaranya sangat mengganggu. Jelas sekali, petir itu masih menyambarnya, dan itu membuatnya sangat marah. Setelah makan yang ini, masih ada lima lagi. Tanpa disadari, tubuh Gui Ying telah dikelilingi oleh lima mutiara petir. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, ledakan dahsyat sekali lagi meledak ke arah Gui Ying. Kekuatan petir yang kuat langsung menelan Gui Ying. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat, menghancurkan Yin Qi di tubuh Ghost Sado. Saat Yin Qi menghilang, sesosok manusia perlahan muncul. Ketika Muyu melihat sosok ini, dia tercengang. Dia mengira orang yang ada dalam bayangan hantu itu pasti terlalu jelek dan memiliki ekspresi yang garang, jadi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau orang di depannya bukanlah orang dengan mata melotot dan hidung mancung. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan kerudung hitam, dan sosoknya yang montok, membuat orang mengaguminya. Wanita ini memiliki aura yang sangat aneh, yang membuat orang merasakan keintiman yang tak terlukiskan. Wow, mengapa Five Blow Tunders teraku menghasilkan kakak perempuan yang begitu cantik? Mata Little Handsome lurus, dan pada saat yang sama, matanya menatap tajam ke dada wanita berpakaian hitam itu. Dia kemudian mengulurkan cakar kecilnya dan mengepalkannya di udara dua kali, sambil tertawa bodoh. Mungkin cara kita memukulnya tidak tepat. Muyu mengedipkan matanya dengan takjub, dan juga merasa itu sangat aneh. Di tempat yang aneh seperti caotik Burial Fali, seorang wanita cantik muncul, dan dia tampak tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Itu sangat jarang. Kalian semua, tinggalkan hidup kalian. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan muram. Ah, mengapa suaramu sangat tidak menyenangkan? Muyu dan si tampan saling memandang, dan melihat kekecewaan di mata satu sama lain. Suara wanita berpakaian hitam itu sangat kasar, dan sama sekali tidak terdengar seperti suara wanita. Itu lebih seperti binatang iblis tanpa emosi, seperti bebek jantan yang berkuak, dan seperti paku yang menggores dinding. Kasihan sekali kakak perempuan yang begitu cantik, dan suaranya yang tidak menyenangkan. Nyah besar sekali, seperti adonan, aku ingin mencubitnya. Gumam si tampan kecil. Jepit bolamu. Cepat bunuh dia, agar dia tidak keluar dan menyakiti orang lagi. Muyu tidak berpikir bahwa wanita berpakaian hitam ini adalah orang baik. Auranya bukan milik seseorang dari gerbang neraka, dan dia juga bukan sejenis binatang iblis. Muyu belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Namun, orang ini mampu melakukan hal keji seperti itu, jadi Muyu harus menegakkan keadilan atas nama surga. Pedang bayangan di tangannya sekali lagi melonjak dengan pedang ki yang kejam, dan kilat arogan yang tak tertahankan sekali lagi datang dari pedangnya. Ya, cubit kedua bolanya, besar sekali. Si tampan kecil menyeka air liurnya, lalu mengangkat cakar kecilnya ke arah langit, dan pedang biru besar muncul di tangannya sekali lagi. Wanita berjubah hitam itu memegang kait panjang berwarna merah di tangannya. Kemudian, kaitnya menyapu ke arah Muyu dari kedua sisi dengan cara yang menyihir. Muyu tanpa rasa takut menghadapi serangan itu, dan pedang ki yang kejam langsung mengenai kailnya. Cahaya biru dan merah terjalin di seluruh Mas Gray Valley. Petir menyambar dinding batu, dan kali ini, es di dinding batu tidak bisa memantulkan pedang ki Muyu. Petir sepertinya menjadi musuh es ini, dan pecahan es langsung beterbangan kemana-mana. Namun, yang aneh adalah dinding batu tersebut tidak pecah. Kait merah wanita berpakaian hitam itu bertukar lebih dari seribu pukulan dengan Muyu, dan pada saat yang sama, dia mampu melepaskan tangannya untuk menghadapi pedang petir tampan kecil. Dia bisa dengan mudah menangani Muyu dan si tampan sendirian. Kait aneh itu tidak takut pada pedang ki Muyu. Kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Muyu, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Longteng berteriak dari jauh. Tidak perlu, si tampan kecil dan aku akan menjaganya. Rune yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh Muyu, dan bergegas menuju dinding batu di sekitarnya. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam dinding batu. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Wanita berpakaian hitam itu berteriak, dan seluruh lembah makam masal tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian, suara gemuruh yang besar datang dari tempat yang tidak diketahui. Itu seperti suara guntur yang menggelegar, atau suara ribuan gunung yang runtuh. Itu seperti suara peti mati yang jatuh. Itu datang, itu datang, itu suaranya. Raja Neraka akan membuka gerbang neraka. Su Tua tiba-tiba berteriak panik. Muyu mendengarkan dengan seksama, dan suaranya menjadi semakin jelas. Itu bukan guntur, itu lebih seperti suara gunung, sungai, dan banjir. Guyuran. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari sudut lembah. Lalu, Muyu melihat pemandangan yang mengejutkan. Banjir kuning mengalir ke arah mereka, seolah ingin menelan semua yang ada di lembah makam masal. Dalam sekejap, dasar lembah terendam banjir dan menyapu ke arah Muyu. Dragon Finn, cepat bawa orang tua ini pergi. Teriak Muyu. Dia sendiri jatuh ke dalam win-win hardlinking aray. Suai kecil menarik pedangnya dan melompat ke bahu Muyu. Su Tua memandangi banjir yang tak henti-hentinya dengan ngeri. Kemudian, dia merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke langit, lalu jatuh menimpa sesuatu. Dia melihat dengan hati-hati, dan dia benar-benar menunggangi punggung Dragon Finn. Pegang aku, aku tidak peduli jika kamu terjatuh. Dragon Finn dengan dingin mendengus. Su Tua dengan cepat memeluk leher Dragon Finn, dan Dragon Finn membawanya ke langit, bergegas menuju puncak lembah makam masal. Mau lari? Ini tidak semudah itu. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, dan banjir langsung menggulung gelombang besar, yang berubah menjadi cakar hantu dan bergegas menuju Muyu dan Dragon Finn. Di bawah cahaya-cahaya pedang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada papan peti mati dan serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya di dalam banjir, serta beberapa kain kafan hitam compang camping, dan tulang putih menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah orang-orang yang dikirim ke lembah makam masal. Sial, aku bertanya-tanya kenapa dasar lembah begitu bersih. Jadi orang-orang mati itu semuanya tersapu banjir. Muyu memandang kerangka di banjir dengan tidak percaya, dan hatinya sangat terkejut. Siapa sangka banjir akan menyapu bersih seluruh korban jiwa? Ini adalah mata air kuning. Jalan mata air kuning di dunia bawah, surga. Mungkinkah aku sudah mati? Su Tua sangat ketakutan, dan wajahnya pucat. Dia dengan kuat memegang sisik Dragon Finn, takut dia akan jatuh dan tersapu oleh mata air kuning, dan menjadi salah satu kerangka. Muyu melintas ke sisi Old Su, dan meraih tubuh Dragon Finn. Tanda di bawah kakinya menyala, dan susunan konstelasi biduk besar telah membawanya ke puncak lembah kuburan masal. Tapi saat dia muncul, banjir besar mengguyurnya, dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tangan raksasa yang menakutkan, ingin meraih Muyu. Muyu hanya bisa berteleportasi lagi. Dari mana datangnya banjir ini? Kami tidak melihat celah apapun di lembah makam masal. Suai kecil berteriak. Muyu juga merasa itu aneh, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Dia terus berteleportasi, dan pada saat yang sama, menutupi tubuh besar Dragon Finn dengan energi spiritualnya, agar tidak terkontaminasi oleh mata air kuning. Banjir tersebut mengeluarkan bau asam, dan datang dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Namun Muyu masih berhasil menerobos penghalang banjir, dan akhirnya bergegas keluar dari lembah makam masal, dan berhenti di atas lembah makam masal. Banjir telah menenggelamkan seluruh lembah makam masal, dan ombak terus menghantam tepi lembah makam masal. Kemudian, kerangka dalam banjir mulai berkumpul, membentuk tulang telapak tangan besar, dan wanita berpakaian hitam berdiri di atas tulang telapak tangan ini, dengan dingin menatap Muyu. Di bawah sinar bulan, Mas Gray Fali terlihat sangat aneh. Jurang kematian yang tak berdasar tiba-tiba dipenuhi banjir, dan kerangka orang mati tampaknya memiliki kesadaran, dan mereka masih gemetar. Tengkorak-tengkorak itu melayang ke permukaan air, dan mereka semua menoleh untuk melihat Muyu. Beberapa wajah tengkorak tidak sepenuhnya busuk, dan terdapat rambut yang menjijikan. Hal yang paling mengerikan adalah rongga mata tengkorak ini bersinar dengan cahaya merah iblis, seperti nyala api merah, tapi tidak padam oleh banjir. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara wanita berpakaian hitam itu sangat tidak enak didengar. Dia berdiri di atas tulang telapak tangan, dan kait panjang di tangannya tampak sangat jahat di bawah sinar bulan. Empat peti mati muncul di sekitar lembah makam masal, dan mereka mengepung Muyu. Keempat peti mati itu bersinar dengan lampu merah, dan masing-masing peti mati dihubungkan dengan lampu merah. Di tengah cahaya, ada tengkorak, dan mereka melompat ke atas cahaya. Tutup keempat peti mati perlahan terbuka, dan empat asisten Chen Erzuang perlahan berdiri dari peti mati. Rongga mata mereka juga berkedip-kedip dengan lampu merah setan. Chen Erzuang berdiri di belakang wanita berpakaian hitam, dan dia diam-diam menatap Muyu. Sejujurnya, jika kamu tidak berbicara, itu tidak buruk. Suai kecil bergumam. Dari mana asalmu? Muyu benar-benar tidak bisa memperlakukan wanita berpakaian hitam di depannya sebagai manusia, karena apa yang terjadi dalam dua hari terakhir ini terlalu aneh. Pria kayu yang digantung, Tuan Tua Zao yang tidak punya otak, dan wanita yang tampak anggun tetapi memiliki suara yang tidak menyenangkan. 583. Mata air kuning melonjak saat menghantam tepian lembah pemakaman masal yang bergerigi. Percikan air bercampur dengan serutan kayu dan patah tulang, namun tidak ada setetes air pun yang mengalir keluar dari lembah pemakaman. Pemakaman masal. Semuanya kembali ke lembah pemakaman masal. Aku, Hahaha, Anda tidak perlu peduli siapa saya. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku adalah Akatsuki, Tuhanmu. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Tuhan, kamu pasti gila. Dragonfin mengerutkan bibirnya. Akatsuki, tapi kamu memakai pakaian hitam. Suai kecil berkata dengan heran. Akatsuki, apakah dia prajurit yin dari dunia bawah? Apakah kait di tangannya digunakan untuk mencuri jiwa? Oulsu bertanya dengan ketakutan sambil berdiri di leher Dragonfin. Siapa yang peduli apakah dia hantu merah atau hitam? Jika dia ingin mencuri jiwa di sini, aku akan menebasnya terlebih dahulu. Pedang klon bayangan di tangan Muyu bersinar dengan lampu hijau saat sinar pedang tajam ditembakkan, langsung menuju ke Akatsuki. Namun, aliran air yang menyeramkan muncul dari mata air kuning, menghalangi di depan Muyu. Sinar pedang Muyu sangat ganas dan sombong, langsung membelah aliran air di depannya. Namun, pada saat ini, keempat peti mati itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah dan membubung ke langit. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari Yellow Springs, mengembun menjadi kerangka di udara. Tengkorak-tengkorak ini memancarkan cahaya merah iblis. Setiap kerangka berdiri di permukaan mata air kuning dan perlahan melilit Muyu. Aku agak merindukan formasi mayat yin guru nelang, kata Suai Kecil dengan sedikit nostalgia. Suai Kecil berkata dengan nostalgia. Saat itu, ia mengendalikan formasi mayat yin dan menari dengan gembira untuk sementara waktu. Ia juga memainkan banyak permainan yang berantakan saat berada di sana. Formasi mayat yin terlihat jauh lebih manis daripada hal-hal menjijikan ini, kata Muyu. Pedang kinya sudah tinggi di udara. Bayangan pedang yang ganas melintas dan terjalin di antara kerangka itu. Dalam sekejap, semua kerangkanya hancur. Tulang berserakan di seluruh langit. Namun, air dari mata air kuning menyemburkan pilar air yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak kerangka merangka keluar dari mata air kuning. Mengapa kita tidak mengontrol tulang-tulang ini dan melihat apakah kita dapat mempengaruhi mereka dan mengajari mereka menari? Suai kecil menyarankan. Benda mati adalah yang paling patuh di depan muling. Cabang-cabang hitam langsung mekar tanpa henti, dan dedaunan hijau berubah menjadi bayangan yang memenuhi langit dan terbang menuju kerangka itu. Daun yang tak terhitung jumlahnya melayang kecelah di antara tulang kerangka, dan setiap daun menumbuhkan cabang baru dan akar menutupi seluruh kerangka dengan ramai. Namun, kerangka ini masih meronta, merobek dedaunan di tubuh mereka, mencoba melepaskan diri. Muling tidak punya cara untuk mengendalikan mereka. Ini senjata roh mata air kuning milikku, bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Akatsuki berkata dengan nada menghina. Itu benar-benar mata air kuning. Jangan bilang kamu benar-benar dari dunia bawah. Bahkan Yellow Springs berubah menjadi tangan raksasa dan menamparkan Muyu. Energi pedang Muyu menghantam mata air kuning, menyebabkan mereka gemetar. Namun, mata air kuning tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Banjir mata air kuning ini sangat aneh, membawa bau korosif yang menyengat, menyebabkan Muyu merasa sangat tidak nyaman. Muling tidak bisa mengendalikannya. Anehnya, secara logika, seharusnya tidak ada benda mati yang tidak bisa dikendalikan oleh rumput dunia bawah. Oh, saya mengerti apa itu Yellow Springs. Suai kecil mengusap dagunya dan berkata sambil berpikir. Apa itu? Air mayat. Suai kecil melontarkan dua kata ini dengan jijik. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa banjir ini adalah semua air mayat yang membusuk, bukan? Ekspresi Muyu sangat aneh. Lalu berapa banyak orang yang harus mati, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan mata air yang begitu deras. Kemudian dia teringat bahwa selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang mati telah berkumpul di disorder Liburyal Valley, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, kerangka orang mati tidak dianggap mati jika direndam dalam air ini. Jiwa mereka semua terkurung di air mayat mata air kuning, mereka bukan benda mati murni, melainkan benda setengah mati. Itu sebabnya Muli bisa jangan menjatuhkannya. Kata Suai kecil. Ekspresi Suai kecil masih sedikit menyesal. Awalnya ia memikirkan jenis tarian apa yang akan diajarkan pada kerangka ini nanti. Lalu bagaimana kita menghentikan air mayat mata air kuning yang menjijikkan ini? Muyu sesekali menghindari derasnya air mata air kuning yang menutupi langit dan menutupi bumi. Di saat yang sama, dia juga harus berhati-hati agar tidak terkontaminasi oleh cakar hantu. Pedangki yang kuat di tangannya hanya dapat mendorong kembali air mayat untuk sementara, tidak dapat menghancurkannya. Aku tidak tahu. Hei, hati-hati. Keempat pekerja Chen Erzuang tiba-tiba bergegas mendekat sambil menginjak peti mati. Cambuk merah di tangan mereka seperti ular berbisa, mereka menyerang Muyu. Pedangki Muyu terjalin dengan cambuk mereka, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Namun, tidak ada kerusakan apapun, hanya membuat keempat pekerja itu terbang. Namun dengan sangat cepat, tentakel muncul dari air mayat mata air kuning dan menstabilkan tubuh mereka, mengirim mereka kembali ke peti mati. Peti mati itu menyala dengan sinar merah yang menyinari tubuh keempat pekerja itu. Aura keempat pekerja itu semakin kuat. Sementara air mayat mata air kuning dan empat pekerja Chen Erzuang bergegas mendekat, Akatsuki duduk bersila di atas tulang telapak tangan. Yin Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari air mayat mata air kuning dan mengalir ke tubuh Akatsuki. Chen Erzuang berdiri di belakangnya dengan kepala menunduk. Ekspresinya tidak terlihat jelas. Namun, Yin Qi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan diserap oleh Akatsuki. Pada saat ini, banyak bayangan tiba-tiba muncul di jalan menuju lembah pemakaman di Sorderly. Seorang wanita tua memimpin tujuh orang dan perlahan berjalan dari jalur pegunungan menuju lembah pemakaman yang di Sorderly. Ah, bukankah itu ibu Singhua yang baru saja dimakamkan kemarin? Mengapa Singhua mengikuti di belakangnya? Dan anaknya, Su tua melompat ketakutan. Muyu juga mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa orang-orang di belakang wanita tua itu telah kehilangan vitalitasnya. Mereka sudah menjadi tujuh orang mati. Di antara mereka, bahkan ada laki-laki dan perempuan. Nyawa mereka benar-benar direnggut. Merenggut nyawa orang yang meninggal karena sebab alamiah. Sungguh metode yang keji. Muyu merasakan ledakan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Akatsuki ini bahkan tidak akan melepaskan anak-anaknya. Namun wanita tua itu sudah terlanjur terjun ke air jenazah mata air kuning bersama keluarganya dan berdiri kokoh di atas air jenazah mata air kuning. Setelah itu, 10 peti mati tiba-tiba melayang keluar dari air mayat di sekitar mata air kuning. Dari setiap peti mati, orang-orang yang mengenakan pakaian penguburan perlahan merangkak keluar. Tubuh mereka basah kuyuk di air mayat mata air kuning dan menjadi bengkak dan busuk. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang ini semuanya adalah lelaki tua dan perempuan tua. Mereka adalah penduduk desa yang baru saja meninggal belum lama ini. Banyak dari mereka yang diam-diam digali oleh Chen Ersuang dari tanah. Orang-orang mati ini menginjak air mayat mata air kuning tetapi tidak tenggelam. Mereka semua memandang Akatsuki dengan mata tak bernyawa. Kail panjang Akatsuki tiba-tiba menjadi seperti ular tipis. Itu melingkari leher setiap orang yang mati. Setelah itu, dua kait tipis pada kait panjang menggigit lehernya. Muyu memandangi orang-orang mati yang melayang keluar dari air mayat mata air kuning dengan takjub. Dia tiba-tiba mengerti bagaimana luka di leher patriark Zao muncul. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang ini. Itu juga disebabkan oleh kait panjang berwarna merah tua yang aneh ini. Pada saat ini, ujung lain dari kait panjang berwarna merah tua yang aneh tertancap di tubuh Akatsuki. Dari waktu ke waktu, benda putih akan dikirim ke tubuh Akatsuki melalui kait panjang. Bukankah itu Old New dari desa tetangga? Dan itulah Suerniang yang meninggal dua bulan lalu. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana mereka semua hidup kembali? Pak Tuasu memandangi orang-orang mati yang berdiri di atas air mayat mata air kuning dengan ngeri. Wanita ini memakan otak orang mati ini. Otak orang mati ini bisa membuatnya lebih kuat. Ziao Suai berkata dengan jijik. Muyu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan melihat hal menjijikan seperti memakan otak manusia di sini. Apa? Makan otak manusia? Urk! Pak Tuasu sudah muntah di sampingnya. Dia muntah-muntah hingga wajahnya pucat. Bagi penduduk desa kecil seperti dia, ini terlalu mengejutkan. Hati-hati. Jangan muntah padaku. Longteng mengguncang tubuhnya. Longteng? Jagalah paman. Aku akan membunuh orang mesum pemakan otak itu. Kaki Muyu bersinar. Pola formasi membawanya pergi. Pedangki yang tajam langsung jatuh dari atas akatsuki dan menebas ke arah kait panjang berwarna merah tua itu. Air mayat Yellow Springs yang tak terhitung jumlahnya tersumbat di depannya lagi. Ia ingin menghentikan Muyu. Sosok Muyu tiba-tiba menjadi samar-samar terlihat. Pedang bayangan terbagi menjadi sembilan. Seluruh tubuhnya terus-menerus berkedip di udara. Seolah-olah dia telah terpecah menjadi sembilan angka. Setiap sosok menampilkan kekuatan pedang dari sembilan panduan pedang surga. Pada saat tertentu, sembilan kekuatan pedang tiba-tiba melakukan tindakan yang sama di waktu yang sama. Sembilan ujung pedang-pedang bayangan saling berbenturan. Niat pedang arogan dan mendominasi di tangan Muyu bergetar dan terciprat. Seolah-olah hanya ada satu orang yang tersisa di dunia ini. Pedang itu sangat murni, tanpa tempat yang mewah. Itu adalah pedang sederhana, tusukan sederhana. Sembilan kembali ke satu. Pedang itu tertusuk. Seolah-olah ada jutaan tusukan pedang. Itu tidak dapat dihentikan dan sangat kuat. Pedang Ki yang menakutkan langsung menguapkan air mayat mata air kuning di depannya, mengubahnya menjadi ketiadaan. Pedang itu sangat kuat dan mendominasi. Itu adalah kekuatan pedang terkuat di dunia. Seolah-olah hal itu membuat segalanya kehilangan warnanya. Pedang Ki Muyu seperti pelangi yang menembus matahari. Ia langsung menembus air mayat mata air kuning dan menghantam kait panjang berwarna merah tua. Bajingan, kamu berani. Akatsuki sangat marah. Dia tidak berpikir bahwa Muyu akan tiba-tiba keluar dari penghalang air mayat mata air kuning dan bahkan menyerangnya. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia hanya bisa dengan paksa meraih Chen Erzuang di belakangnya dan melemparkannya ke arah Muyu. Mata Chen Erzuang sehitam tinta. Sebuah kait panjang berwarna merah iblis juga muncul di tangannya. Namun, di bawah pedang Muyu, kait panjangnya hancur sebelum bisa diangkat. Seluruh tubuhnya juga terkoyak oleh energi pedang Muyu. Pada akhirnya, dia hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di bawah pedang Muyu. Ketika Muyu melihat Chen Erzuang, dia tidak punya niat untuk menarik pedangnya. Ini karena dia menemukan bahwa Chen Erzuang tidak lagi memiliki kekuatan hidup di dalam dirinya. Jika dia ingin membunuh Akatsuki, dia tidak peduli dengan Chen Erzuang. Ledakan Energi pedang Muyu menghancurkan kait panjang Akatsuki seperti pisau panas menembus mentega dan menghantam tubuh Akatsuki. Akatsuki meraung kesakitan. Sebuah lubang berdarah besar telah diledakkan ke dadanya oleh energi pedang. Muyu, kamu menghancurkan salah satu puncak besarnya. Suai kecil menatap dada Akatsuki dengan heran. Awalnya, ada dua puncak besar yang menggoda di dadanya. Diam! Akatsuki dikirim terbang. Energi pedang Muyu telah membuat lubang besar di tubuhnya. Namun, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Ekspresi sangat marah muncul di wajah cantiknya. 584 Kamu gila. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa kamu berteriak seperti hantu? Kamu menakuti saya. Suai kecil mengumpat dengan keras. Muyu menatap Akatsuki. Dia tidak menyangka bahwa teknik pedang terkuatnya, 99 ke 1, tidak akan mampu menjatuhkan wanita abnormal ini dengan mudah. Kekuatan lawan berada di luar imajinasi Muyu. Manusia rendahan? Kamu berani menyakiti dewa bulan kita yang agung. Anda layak mati. Suara Akatsuki sangat tajam, dan wajahnya sangat berubah. Kemudian, tubuhnya mulai berubah bentuk di bawah sinar bulan. Saat ini, Akatsuki sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Sendi-sendi tubuh indahnya retak. Kemudian, banyak sisik merah tua yang jelek tumbuh di sekujur tubuhnya, memantulkan cahaya bulan yang dingin. Itu sangat aneh. Kenapa orang ini lebih narsis darimu, suai kecil? Bukankah itu memalukan? Muyu menatap pria itu dengan jijik. Benar, aku bahkan tidak berani menyebut diriku hebat. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Itu bukan shifter. Bagaimana bisa berubah bentuk? Suai kecil bergumam dengan rasa ingin tahu. Tubuh Akatsuki tidak lagi montok. Malah-malah membengkak sekali, seperti sudah lama direndam dalam air mayat. Sepasang sayap merah bahkan tumbuh di punggungnya. Tidak ada sehelai rambut pun di sayapnya, dan ujung-ujungnya ditutupi sisik merah tua. Sayapnya murni berdaging, dan gemuk. Apalagi wajahnya, benar-benar terdistorsi, seolah-olah tersiram air mendidih. Warnanya menjadi sangat merah, dan bahkan ada bulu merah yang tumbuh di sana. Seolah-olah bulu di sayap telah tumbuh hingga ke wajah. Itu sangat aneh. Mulut orang ini tipis dan panjang, seperti retak. Sepertinya tidak punya bibir. Akatsuki yang awalnya sangat cantik telah berubah menjadi monster yang lucu dan jelek dalam sekejap mata. Aiyah, jadi dua puncak besarnya juga palsu. Suai kecil menatap dada Akatsuki dengan sedikit penyesalan. Ada dua tanduk di sana. Pada saat ini, salah satu tanduknya telah dipotong oleh Muyu, hanya menyisakan satu yang menonjol, bersinar dengan cahaya dingin. Dari suaranya, aku tahu kalau benda ini benar-benar jelek. Bagaimana bisa suara wanita cantik begitu tidak enak di telinga? Muyu merasa monster yang bisa menimbulkan masalah di tempat seperti lembah pemakaman masal jelas bukan orang baik. Menurutmu seperti apa bentuknya? Orang-orang dari ras iblis tidak seburuk itu. Juga, aku tidak mengenali binatang iblis ini. Xiao Suai melihat monster itu untuk waktu yang lama tapi masih tidak bisa mengenalinya. Suai kecil mahir dalam bahasa semua binatang iblis, jadi dia secara alami mengenal banyak binatang iblis. Namun, dia belum pernah melihat binatang iblis jelek seperti itu. Muyu belum pernah melihat monster jelek seperti itu sebelumnya, tapi ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan ras iblis. Ras iblis memiliki kekuatan iblis khusus, tetapi monster jelek ini tidak memilikinya sama sekali. Siapa yang peduli apa itu? Ayo kita bunuh dulu. Muyu mengangkat pedang klon bayangannya dan mengirimkan aliran pedangki. Cahaya pedangcian muncul dari tanah sekali lagi. Namun, sayap berdaging Akatsuki mengepak dengan kuat, menciptakan hembusan angin. Seluruh tubuhnya dengan cepat mundur. Kultifator, kamu pantas mati. Tubuh Akatsuki berkelebat. Dia dengan marah mengulurkan tangannya yang bersisik dan mengelus tanduk yang patah di dadanya. Matanya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Yang jelas, patahnya tanduk itu menyebabkan dia terluka parah. Desir. Desir. Tubuh Akatsuki terus melonjak. Setelah itu, pedangki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan ditembakkan, menghilang di udara. Itu tidak lain adalah pedangki yang telah menyerang tubuh Muyu. Muyu sebenarnya telah memaksanya keluar. Muyu tahu bahwa pedangki miliknya telah mempengaruhinya, jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Arai penghubung hati angin-angin muncul di sampingnya sekali lagi. Siaosuai telah melompat ke dalam barisan. Cahaya biru bersinar dari tubuh Siaosuai. Setelah itu, sebuah bayangan tiba-tiba melesat dan mendarat di barisan. Itu adalah Longteng. Di mana Paman? Muyu bertanya. Saya menyuruhnya untuk tetap di sini dan tidak bergerak. Longteng mengulurkan cakar naganya dan menunjuk ke sebuah batu besar di kejauhan. Pada saat ini, Sutua mengintip dengan ngeri. Dia jelas takut dengan situasi di sini, tapi mau tak mau dia ingin melihatnya. Paman, sembunyikan dirimu dengan baik, teriak Muyu. Sutua buru-buru menganggupkan kepalanya dan menarik kembali kepalanya, memperlihatkan separuh wajahnya. Dia tidak mau ketinggalan pertempuran ini. Lagi pula, dia bisa kembali dan membual tentang hal itu selama bertahun-tahun untuk melihat seorang guru abadi beraksi. Cacing tanah besar, kamu datang pada waktu yang tepat. Mari kita potong sayap makhluk jelek ini bersama-sama. Siaosuai meletakkan satu tangan di pinggangnya, sementara tangan lainnya sudah memegang pedang besar. Pedang besar itu mulai melepaskan petir di udara, menyebabkan semua rambut putih di tubuhnya berdiri. Mengapa kamu ingin memotong sayapnya? Cakar Longteng terinjak, dan pedang bayangan Muyu melesat keluar. Ia berevolusi menjadi bentuk pedang Longxiao Tian dan langsung ditelan oleh Longteng. Seluruh tubuh Longteng menjadi seperti pedang besar yang terbuat dari kekuatan spiritual dan mendarat di samping Siaosuai. Lihat sayapnya yang gemuk itu. Pasti enak kalau dipanggang. Siaosuai berkata dengan mata berbinar. Di saat yang sama, dia menyeka air liurnya dengan satu tangan. F.Asterisk, bagaimana kamu bisa memakan makanan menjijikkan seperti itu? Itu keluar dari air mayat mata air kuning. Tubuh Longteng meledak dengan niat pedang yang kuat. Dia menahan keinginan untuk menikam Siaosuai. Saya rasa sayap itu bisa dimasak dengan rasa iga babi yang direbus. Rasanya sama dengan daging burung di pegunungan. Terakhir kali, saya memasak daging burung menjadi rasa iga babi yang direbus. Benar-benar, iga babi yang direbus. Lalu saya ingin mencobanya juga. Longteng paling menyukai iga babi rebus buatan Siaosuai. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengelut tentang selera Siaosuai yang berat. Dalam sekejap mata, dia melemparkan masalah ini ke pikirannya. Apa kalian berdua tidak takut sakit perut karena memakan itu? Tidak bisakah kamu dengan senang hati memukulinya sampai mati? Bukankah lebih baik kita menangkap burung daging untuk dimakan? Muyu memandang dua orang aneh di sampingnya dengan sakit kepala. Tidak hanya banyak omong kosong dalam perkelahian, tetapi mereka juga bisa berbicara tentang makanan. Mereka berdua benar-benar bisa memakan makanan menjijikan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Saat mereka mendiskusikan iga babi panggang, Akatsuki sudah bergegas mendekat. Tanduk yang tersisa di dadanya memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Kemudian, lampu merah menyala seolah-olah bisa menembus kehampaan. Kekuatan yang dikandungnya tidak bisa diremehkan. Iga babi rebus. Longteng meraung. Seluruh tubuhnya sudah bergegas menuju lampu merah. Nafas naga keluar dari mulutnya, berubah menjadi ribuan bayangan pedang hijau tajam. Tiba-tiba, lampu merah tertutup seluruhnya. Namun, anehnya lampu merah muncul dari langit yang penuh bayangan pedang. Pada saat yang sama, air mayat mata air kuning melonjak dengan hebat, menelan semua bayangan pedang yang dibentuk oleh Longteng. Iga babi panggang pedas. Siaosuai juga meraung. Kemudian, pedang surgawi di tangannya berkedip dengan cahaya biru saat dia menebas dengan keras ke arah Akatsuki di kejauhan. Pedang langitnya membawa petir agung yang tak tertandingi. Petir itu melonjak seolah bisa mengusir ribuan roh jahat. Ketika Yellow Spring Corswater menemui petir, sepertinya ia sengaja menghindarinya, tidak berani menghadapinya secara langsung. Mata air kuning mayat ini memang takut dengan petir. Namun Akatsuki sendiri tidak takut dengan petir. Lampu merahnya menyala dan bergegas ke depan Muyu. Tiba-tiba meledak, ribuan lampu merah menyilaukan menyala, berubah menjadi ribuan benang tipis yang membungkus Muyu. Pedang Ki Muyu bersilangan, langsung menghancurkan semua benang merah seperti jaring laba-laba. Akatsuki sudah bergegas maju. Tanduk panjang di dadanya berubah menjadi senjata tajam dan mengarah ke wajah Muyu. Jika kamu menuju ke arahku seperti itu, aku akan membiarkanmu menuju ke arahku. Muyu bergumam, tapi tangannya tidak melambat. Pedang klon bayangan terhalang di depan dadanya. Pedang Ki yang kejam sekali lagi berbenturan dengan tanduk, memukul mundur Akatsuki. Di saat yang sama, aura Muyu bangkit kembali. Pedang klon bayangan terbelah menjadi sembilan, dan aura pedang tajam sekali lagi terbelah menjadi sembilan. Akatsuki tidak berani meremehkan pedang Muyu. Tanduknya adalah senjata yang ampuh, tapi sebenarnya dihancurkan oleh pedang Muyu yang tak terhentikan. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati dan tidak membiarkan sisa tanduknya hancur. Air mayat mata air kuning melonjak ke depan. Tulang kering dan serpihan kayu berkeliaran di air jenazah. Akatsuki mengendalikannya di tangannya dan mengubahnya menjadi perisai tebal. Di atasnya ada tengkorak dengan cahaya merah yang memancar dari rongga matanya. Perisai itu sangat berat, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning. Itu terkondensasi dari air mayat yang menakutkan, dan tingkat ketangguhannya telah lama melampaui segalanya. Pada saat yang sama, tangan Muyu sekali lagi mengulurkan pedang sederhana. Satu pedang berubah menjadi segudang ilusi, dan segudang ilusi hanyalah satu pedang. Niat pedang yang menakutkan mengalir deras. Grendaunya sederhana, dan niat pedangnya meluap ke langit, tak tertandingi. Cahaya pedang muncul dari tanah dan menghancurkan semua energi roh di sekitarnya. Retakan bahkan muncul di kehampaan. Pedang surgawi yang tak tertandingi menembus perisai yang terbentuk dari yellow spring coarse water. Kaca. Perisai air mayat yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba retak. Murid Akatsuki menyusut. Seluruh tubuhnya mundur, dan perisainya langsung hancur berkeping-keping. Pedang Muyu menghantam air mayat mata air kuning dan menguapkannya dalam jumlah besar. Ledakan. Lembah pemakaman caotik tidak bisa lagi menahan tingkat kehancuran yang disebabkan oleh energi pedang. Tanah retak, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Kesenjangan di lembah pemakaman caotik menjadi semakin besar. Muyu terengah-engah. Menggunakan sembilan demi sembilan menjadi satu dua kali berturut-turut telah menghabiskan banyak energi rohnya. Pada saat ini, energi roh hitam dan putih di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, dan itu masih jauh dari cukup. Kemungkinan besar Muyu harus menunggu beberapa jam sebelum dia bisa menggunakan sembilan demi sembilan ke satu untuk ketiga kalinya. Lelah. Kalau begitu giliranku. Akatsuki tiba-tiba membuka mulutnya yang panjang dan sempit. Tidak ada yang menyangka kalau mulutnya yang semula hanya berupa celah kecil akan terbuka hingga seukuran mulut ular piton. Kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari mulutnya. Batuan di sekitarnya semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah air mayat mata air kuning berubah menjadi kolom air dan dituangkan ke dalam mulutnya. Monster jelek ini sebenarnya sedang meminum air mayat mata air kuning. Uh, suai kecil dan longteng sama-sama muntah. Muyu juga merasa orang ini benar-benar tidak normal. Ia bahkan meminum air mayat mata air kuning. Namun, setelah Akatsuki meminum air mayat mata air kuning, auranya menjadi semakin kuat. Ia bahkan sedikit melampaui tahap jiwa terputus dan sepertinya hampir mencapai tahap penggabungan tubuh. Tidak bagus, kita tidak bisa membiarkannya menyebalkan. Hentikan, Muyu berteriak. Perut Akatsuki menjadi semakin besar. Kemudian, ia berhenti menghisap dan bersendawa. Energi mayat busuk itu seperti pedang tajam yang terciprat. Sebelum rune di bawah kaki Muyu bisa berkedip, energi mayat kuning telah terciprat ke tubuhnya dan mengirimnya terbang. Suai kecil dan longteng langsung ditelan oleh mata air kuning mayat dan menghilang dari lembah pemakaman caotik. Suai kecil, longteng, apakah kalian berdua baik-baik saja? Muyu berteriak. Tubuhnya terciprat benda-benda menjijikan. Saat dia hendak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membersihkannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena mata air kuning mayat telah secara langsung menyedot semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Saat dia menggunakan kekuatan spiritualnya, kekuatan itu segera menghilang. Mata air mayat kuning yang aneh dan menjijikan ini juga memiliki efek menahan kekuatan spiritual. Muyu melihat air mayat yang lengket di tangannya dan menemukan bahwa bahkan kekuatan spiritual untuk mempertahankan penerbangan telah tertelan. Seluruh tubuhnya segera jatuh ke dalam air mayat mata air kuning di lembah pemakaman caotik. Kamu tidak bisa terbang lagi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Sosok Akatsuki sangat cepat. Tanduk di depan dadanya langsung menempel di dada Muyu. Muyu sedikit terkejut. Tanduk tajam itu menembus bahunya dan meninggalkan luka yang mengejutkan di bahunya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Bukan itu saja. Akatsuki menendang punggung Muyu dan menendangnya ke air mayat mata air kuning. Air mayat mata air kuning bergejolak. Gelombang dahsyat itu bergulung dan membentuk tengkorak raksasa. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Muyu. 585 Akatsuki mencibir saat menyaksikan Muyu tenggelam dalam air mayat mata air kuning. Air jenazah yang begelombang terus bergolak seolah-olah sedang direbus. Air mayat seorang kultifator pasti jauh lebih kuat dari manusia ini. Sayangnya, hanya jiwa orang yang meninggal secara alamilah yang paling murni. Kalau tidak, jiwa bocah ini akan menjadi obat kuat yang hebat. Mulut ramping Akatsuki menjulurkan lidah merahnya sambil mengjilat bibirnya. Ia menoleh untuk melihat langit malam. Setelah bertarung dengan Muyu selama setengah malam, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Cakrawala memperlihatkan putihnya perut ikan, dan bulan perlahan memudar. Chen Erzuang telah dibunuh oleh Muyu, tetapi keempat asistennya sekali lagi naik kembali ke peti mati. Peti mati itu melayang di atas air mayat mata air kuning, dan cahaya merah di atas peti mati itu masih belum menghilang. Sayang sekali, Chen Erzuang, yang menangani kematian, dihancurkan oleh bocah itu. Lalu siapa yang harus kutemukan di masa depan? Akatsuki melihat keempat peti mati dan berpikir keras. Untuk mengumpulkan jiwa orang-orang yang mati secara alami, mereka dengan susah payah menggunakan manusia kayu untuk mempercepat kecepatan kematian penduduk desa. Ia juga harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh para pembudidaya di sini. Dengan kultivasi saya saat ini, jika saya membuat terlalu banyak keributan, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah. Mengapa orang-orang dari surga lapisan ketiga belum datang untuk menerima saya? Akatsuki mengalihkan pandangannya kekejauhan, dan kemudian pandangannya tertuju pada Patu Wasu yang gemetar di balik batu. Kamu tidak dapat melihatku, kamu tidak dapat melihatku, kamu tidak dapat melihatku. Patu Wasu melihat Muyu tenggelam dalam air mayat mata air kuning dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyandarkan punggungnya di belakang batu, dan kakinya sudah berubah menjadi jeli. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa memejamkan mata dan berbicara dengan keyakinan. Aku lupa kalau masih ada orang yang hidup di sini. Tidak membunuhmu barusan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku akan membiarkanmu menggantikan Chen Erzuang dan dengan patuh mengumpulkan orang mati untukku. K.K. Akatsuki dengan ringan menginjak tanah, dan air mayat mata air kuning berubah menjadi cakar hantu kuning layu yang menyambar ke arah Patu Wasu. Patu Wasu merasakan ada gerakan di udara, dan dia membuka matanya karena terkejut. Dia kebetulan melihat pohon layu menutupi langit, dan langsung ketakutan setengah mati. Ah, jangan tangkap aku. Tuan Muyu, tolong selamatkan aku. Saya belum tua, dan saya masih punya anjing, bebek, dan ayam untuk diberi makan. Saya tidak ingin mati. Patu Wasu memeluk kepalanya dan berteriak panik. Ia menyesal memilih menonton pertunjukan tersebut daripada melarikan diri. Pada akhirnya, rasa penasarannya mengorbankan nyawanya. Saat ini, dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. 5. Saat cakar hantu kuning yang layu hendak menangkap sutua, kilat biru tiba-tiba muncul di langit, dan tiba-tiba menghantam cakar hantu itu. Cakar hantu yang terbentuk dari air mayat dunia bawah langsung disambar petir tirani dan berubah menjadi tumpukan pecahan hitam, menghilang di udara. Pusaran air besar terbentuk di tengah air mayat mata air kuning yang mendidih. Tiga bayangan membubung ke langit dari air mayat mata air kuning. Salah satu bayangan kecil itu memegang pedang biru besar yang puluhan kali lebih besar dari dirinya. Itu terus mengayunkannya. Petir biru berasal dari pedang nyaki. Ketika pedang ki menghantam air jenazah mata air kuning, air jenazah mata air kuning akan mengeluarkan asap hangus. Bisakah kalian berdua tidak begitu menjijikan? Tidak bisakah kamu meneriakan slogan, lima guruh? Muyu mengerutkan kening dengan jijik. Mereka berdua baru saja berkelahi, namun mereka meneriakan nama-nama hidangan. Ketiganya bersih. Air mayat mata air kuning yang ternoda telah dihilangkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Anda jelas jatuh ke Yellow Springs saya. Anda seharusnya terkorosi oleh air mayat mata air kuning. Bagaimana kalian bertiga bisa selamat dan sehat? Akatsuki sangat marah. Ia tidak mengerti bagaimana mereka bertiga masih hidup dan menendang. Karena kulit kita tebal. Suai kecil dengan bangga berseru. Kulit tebal adikmu. Saya seorang pemuda yang sangat baik dengan tiga kebajikan dan empat kebajikan. Kulitku tipis. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Kataku, monster bertanduk bersayap daging, kaulah yang mengendalikan air mayat mata air kuning, tapi kamu bahkan tidak tahu situasi di air mayat mata air kuning. Apakah kamu bodoh? Air jenazah mata air kuning memang sangat korosif. Bahkan jika seorang penggarap body fusion ternoda oleh begitu banyak air mayat, mereka akan tamat jika mereka tidak memiliki harta sihir khusus. Bagaimanapun, air mayat mata air kuning akan menyedot energi spiritual dalam tubuh penggarap, sehingga energi spiritual tersebut tidak mampu melindungi tubuh penggarap. Tanpa perlindungan energi spiritual, kultifator tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Namun, muling di tangan Muyu sungguh luar biasa. Itu langsung menyedotnya. Muling ini adalah sesuatu yang bahkan tekanan mengerikan dari penghalang langit dan bumi tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Air mayat ini masih terlalu lemah. Sedangkan untuk kulit tebal suai kecil, tidak perlu membicarakannya. Sekalipun direndam dalam air mayat mata air kuning selama beberapa ratus tahun, tetap tidak akan rontok sehelai rambut pun. Sedangkan untuk tanaman anggur naga, ia mengandalkan perpaduannya dengan pedangki untuk secara paksa memblokir semua air mayat mata air kuning. Itu ditarik ke dalam muling oleh Muyu tepat waktu. Orang ini tidak takut pada listrik, tapi air mayatnya takut. Ayo bantu jiwa-jiwa yang kesal ini menemukan kedamaian. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar kekuatan Akatsuki berasal dari air mayat mata air kuning yang menjijikan ini. Selama air mayat mata air kuning ini ditangani, maka monster kecil bertanduk bersayap daging itu tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Wajah Akatsuki menunjukkan ekspresi kejam. Bagaimana mungkin ia mengira bahwa kultifator pertama yang ditemuinya setelah keluar akan sangat sulit untuk dihadapi. Teknik aneh sang kultifator tidak ada habisnya, dan dia bahkan tahu cara menggunakan petir yang dapat menahan air mayat mata air kuning. Namun, ia mencibir dan berkata, kamu ingin menggunakan petir untuk menghadapiku. Anda terlalu banyak berpikir, air mayat mata air kuningku tidak ada habisnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya dengan kilat kecilmu. Tak ada habisnya, itu teknikku. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia menatap Siaosuai dan Longteng. Mereka bertiga semuanya berada dalam arah penghubung hati angin-angin, jadi mereka tidak perlu berbicara untuk mengetahui pikiran satu sama lain. Siaosuai dan Longteng langsung mengerti maksud Muyu. Pedang petir surgawi milik Siaosuai sekali lagi terangkat tinggi ke udara. Puluhan ribu sambaran petir tumbuh tertiup angin, dan aura agung langsung tercurah. Kejatuhan petir misterius Siaosuai. Pedang petir surgawi yang besar memasuki awan. Segera, angin bertiup dan awan melonjak. Tidak diketahui kapan, tapi awan petir hitam pekat telah berkumpul di langit. Percikan listrik bergulung dan berkelap-kelip di awan petir. Guntur bergemuruh terus-menerus, seolah-olah akan turun hujan lebat. Angin-angin-angin naga teng melolong ke langit. Seluruh tubuh Longteng dipenuhi aura pedang. Tubuhnya menjadi sangat besar. Bayangan naga agung bercampur dengan aura agung berubah menjadi aura pedang tirani dan terbang menuju awan petir di langit. Mendesis. Petir setebal ember sepertinya dipicu oleh Longteng. Tiba-tiba serangan itu menyerang Longteng. Kekuatan surgawi yang cemerlang sangatlah arogan. Auranya bagai pelangi, seolah ingin menegakkan keadilan di dunia. Sementara itu, Dragonfin berputar dalam garis lurus. Energi pedang di tubuhnya diubah menjadi pusaran air yang tajam. Ia membuka mulut naganya yang sangat besar dan menelan petir seukuran ember itu dalam sekejap. Seluruh tubuh Longteng dipenuhi dengan percikan petir yang tak ada habisnya. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah telah mencapai titik kritis tertentu. Kemudian, ia membuka mulutnya lagi, dan nafas biru dengan kilat yang menakutkan keluar. Di bawah, tubuh Muyu sudah ditutupi tulisan hitam putih. Prasasti tersebut terjalin dalam pola formasi. Saat nafas Longteng meledak, tulisan hitam putih telah menyelimuti nafas naga. Segera, petir setebal ember itu dikompres lagi. Muyu menahan nafas Longteng di tangannya. Kekuatan petir yang menakutkan dan agung telah berubah menjadi bola putih kecil. Itu hanya setebal ibu jari. Namun, udara di sekitar telapak tangan Muyu sepertinya terpotong oleh pisau tajam. Jejak retakan hitam pekat muncul. Bola petir putih itu ditekan dan ingin segera keluar dari kendali Muyu. Aku akan membiarkan air mayat mata air kuningmu bertambah banyak tanpa henti. Muyu telah menekan petir itu hingga batasnya. Setelah itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia langsung menghantamkannya ke dalam air mayat mata air kuning yang deras di lembah pemakaman masal. Ekspresi Akatsuki berubah drastis. Petir yang menakutkan itu membuat jantungnya berdebar-debar. Ia mengepakkan sayapnya dan tanduk di dadanya berubah menjadi lampu merah. Itu seperti pisau tajam yang bertemu dengan petir. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memblokir petir yang mengerikan ini. Kalau tidak, lebih dari separuh air mayat mata air kuning pasti akan hancur karena petir ini. Bang! Ledakan! Tanduk di dada Akatsuki seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Itu dengan mudah menghancurkan petir kecil itu dalam sekejap. Ia tertawa keras, mencolok tapi tidak praktis. Jika Anda memiliki trik kecil lainnya, silakan gunakan. Namun ekspresinya berubah drastis karena dirasa ada yang tidak beres. Aura yang membuat jantungnya berdebar-debar tidak hilang karena hilangnya petir. Petir itu masih ada. Hei, kamu mau kemana? Monster bertanduk bersayap daging. Muyu tanpa sadar muncul di belakang Akatsuki. Bukan hanya dia, suai kecil dan longteng juga berada puluhan meter di belakangnya. Muyu belum membuang petir di tangannya. Itu adalah rangkaian ilusi. Akatsuki terkejut. Ia mampu mengatur arai kehilangan pikiran, yang berarti ia memiliki pemahaman tertentu tentang arai. Muyu telah menggunakan susunan ilusi untuk membingungkannya, membuatnya salah mengira bahwa petir telah dilempar keluar. Akatsuki segera berbalik dan menyerang Muyu. Namun, sosok Muyu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Setiap Muyu memegang petir yang menakutkan di tangan mereka. Mereka sangat kuat dan tidak mungkin membedakan mana yang asli. Susunan ilusi benar-benar bisa membodohiku. Tapi itu berakhir di sini. Akatsuki mengertakan gigi dan meraung. Lampu merah di tubuhnya tiba-tiba meledak. Itu seperti 10 ribu anak panah yang ditembakkan ke udara. Pola susunan muncul di udara. Di bawah pengaruh lampu merah, semua pola susunan hancur seperti cermin pecah. Namun, yang mengejutkan Akatsuki adalah masih ada sembilan sosok Muyu di sekitarnya. Sembilan Muyu ini tidak memegang petir yang kuat di tangan mereka. Sebaliknya, mereka memegang pedang bayangan hijau. Petir itu terperangkap di ujung pedang bayangan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti petir, menekannya hingga seukuran kacang polong. Sembilan pedang bayangan ditebas bersamaan. Petir itu dikelilingi oleh pedang ki yang tajam. Ia membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat ia meledak menuju air mayat mata air kuning. Sembilan petir ini memasuki air mayat mata air kuning dari sembilan arah berbeda. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga Akatsuki tidak bisa mengejarnya. Kamu berani. Akatsuki sebenarnya tidak tahu kapan Muyu meletakkan susunan ilusi yang begitu kuat. Namun, pohon anggur naga di langit sekali lagi memuntahkan petir seukuran mangkuk ke Akatsuki. Akatsuki tidak memiliki kemampuan untuk mengejar sembilan petir. Saat sembilan petir bersentuhan dengan air mayat mata air kuning, semua air mayat mata air kuning tiba-tiba mengeluarkan suara lolongan yang menakutkan dan menyedihkan. Selanjutnya, sembilan petir langsung meledak. Petir yang kuat mengalir keluar dan membentuk pusaran biru yang mengaduk seluruh air mayat mata air kuning. Dengan suara mendesis, seluruh air mayat mata air kuning tertutupi oleh petir. Air mayat Yellow Springs yang awalnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Suasana menjadi sedikit aneh. Waktu seakan membeku pada saat itu, tulang dan serpihan kayu di Yellow Spring Corse Water berhenti mengambang. Bahkan rongga mata merah tengkorak itu bersinar dengan kilat biru. Air jenazah mata air kuning sepertinya telah dijemur. Itu mengeras dan menjadi keras. Kemudian, secara bertahap retak terbuka seperti ladang gersang, memperlihatkan retakan yang mengejutkan. Wah, wah. Kemudian, itu berubah menjadi gumpalan asap dan meledak dengan hebat, menyebabkan seluruh lembah pemakaman massal bergetar hebat. 586. Bagaimana ini mungkin? Akatsuki memandang dengan tidak percaya pada air mayat mata air kuning yang telah berubah menjadi ketiadaan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Air jenazah mata air kuning dimurnikan dari energi yin orang mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Di bawah kendalinya, ia selalu sukses. Itu lebih dari cukup untuk memenuhi seluruh caotik Burial Fali, tapi air mayat Yellow Springs yang begitu menakutkan benar-benar dihancurkan oleh bola petir lawan. Dinding-dinding lembah pemakaman caotik dipenuhi dengan deretan Rune. Rune Arai ini mengejutkannya. Sebenarnya ia tidak tahu kapan Muyu mengukir Rune Arai. Muyu melompat dan mendarat di tepi lembah pemakaman caotik. Dinding di bawah kakinya sekali lagi berkilau dengan susunan Rune hitam dan putih. Sebelum dia datang ke lembah pemakaman caotik pada malam hari, dia sudah meletakkan Rune di tepi lembah pemakaman caotik. Itu agar dia bisa menggunakannya untuk memperkuat teknik susunannya kapan saja. Bahkan saat dia bertarung dengan akatsuki di dasar lembah, dia tidak tinggal diam. Sebagian besar dinding di dasar lembah telah diukir dengan susunan Rune. Semua Rune Arai ini terhubung bersama. Inti dari susunannya adalah yin dan yang yang kacau di tubuh Muyu. Teknik susunannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sebagai pemimpin dari Arai Glipsek, bahkan jika akatsuki mengetahui teknik Arai, bagaimana bisa melampaui dia dalam hal pemahaman Arai Dao. Bola petir tadi telah meminjam roh naga di tubuh Dragonfin. Serangan normal Dragonfin mengandalkan roh naga untuk menekan dan melepaskan energi roh di dalam tubuhnya. Serangan semacam ini sangat kuat. Oleh karena itu, Muyu berpikir untuk membiarkan komandan kecil memicu petir surgawi. Tanaman merambat naga kemudian akan menelan dan memampatkan kekuatan petir lalu menyemprotkannya. Akhirnya, Muyu akan terus menggunakan rune untuk menekan kekuatan petir yang dahsyat. Kerja sama ketiganya bisa dikatakan tanpa celah. Mereka telah sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memampatkan petir, dan dengan bantuan susunan ilusi Muyu yang kuat, mereka telah memainkan bulan merah di telapak tangan mereka dan menghancurkan sumber kekuatannya. Sial, ini terlalu tidak nyaman. Lidahku mati rasa karena sengatan listrik. Pada saat ini, Dragonfin sedang mengertakkan giginya. Mulutnya masih terbuka, dan lidahnya miring ke satu sisi. Baru saja, ia telah menelan semua guntur dan kilat siau suai, dan juga terkena dampak guntur dan kilat. Meskipun telah menggunakan energi pedang Muyu untuk mengatasinya, itu masih sangat tidak nyaman karena listriknya. Haha, cacing tanah besar, aku sudah lama ingin menyaterumu. Kamu terlihat sangat konyol saat menjulurkan lidah. Suai kecil memandang Dragonfin, yang menjulurkan lidahnya, dan tertawa. Pedang petir raksasa di tangannya berayun maju mundur. Tikus kecil, apakah kamu ingin mati? Dragonfin menggunakan cakarnya untuk menarik lidahnya yang mati rasa dan memasukkannya kembali. Wajah Akatsuki dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka bahwa ia telah meremehkan kultifator di depannya, menyebabkannya menderita kerugian yang begitu besar. Air mayat mata air kuning yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun telah hancur. Kamu berani menghancurkan air mayat mata air kuning milikku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Air mayat mata air kuning hanyalah alat untuk membuat Akatsuki lebih kuat, namun kekuatan asli Akatsuki tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika ia tidak bergantung pada air mayat mata air kuning, ia tidak akan mudah dikalahkan oleh Muyu. Akatsuki tertawa kejam. Sayap raksasanya mengepak sekali lagi, dan berubah menjadi bayangan saat ia berlari menuju Muyu. Cahaya merah di tubuhnya menjadi lebih terang, dan seperti aliran cahaya, ia melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, menyerang Muyu dari sudut yang berbeda. Muyu tanpa rasa takut bentrok dengan serangan Akatsuki. Rune dan cahaya merah bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kait merah dan energi pedang dingin berbenturan, dan energi spiritual yang dahsyat menyapu dari tengah keduanya, bergema di langit di atas lembah pemakaman Cautik untuk waktu yang lama. Muyu merasa semakin lelah saat pertarungan berlangsung. Pada awalnya, dia sudah menggunakan banyak energi spiritual. Sekarang dia menggunakan formasi yang kuat, energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya tidak dapat mengatasinya. Akatsuki selama ini mengandalkan kekuatan air mayat mata air kuning. Sekarang ia tidak memiliki air mayat mata air kuning, ia mulai menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Konsumsinya tidak signifikan dibandingkan dengan konsumsi Muyu. Bang! Kecepatan Muyu menjadi semakin lambat, dan dia tidak bisa memblokir serangan Akatsuki. Satu-satunya tanduk di dada Akatsuki ditujukan ke jantung Muyu. Muyu hanya bisa dengan paksa mengulurkan tangannya untuk menemui tanduk tajam itu. Dampak kuatnya langsung membuat Muyu terbang. Muyu mengayunkan tangannya. Saat ini, telapak tangannya terasa sakit. Hampir tertusuk tanduk yang tajam. Meski tubuhnya sekeras besi, dia tidak bisa menahan serangan ini. Kelakson pihak lain bukanlah barang biasa. Dia dikirim terbang mundur, tubuhnya miring ke bawah lereng lembah pemakaman disorderly. Akatsuki menyeringai. Sosoknya muncul di atas Muyu lagi dan menghantam dahi Muyu. Suai kecil dan Dragonfin ingin membantu, tetapi mereka terjerat oleh lampu merah Akatsuki. Ketika mereka melepaskan diri, tanduk Akatsuki hanya berjarak satu inci dari wajah Muyu. Muyu menggunakan tangannya untuk melindungi kepalanya. Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah karena benturan yang kuat. Sosok Akatsuki jatuh ke tanah lagi, tidak memberi kesempatan pada Muyu untuk mengatur nafas. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi di langit. Rune hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari tanah, berubah menjadi dinding cahaya dingin yang saling terkait satu sama lain, langsung menjebak Ciyue. Muyu bergegas keluar dari reruntuhan di tanah, terengah-engah. Tangannya terus-menerus membentuk segel. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam penghalang cahaya hitam dan putih, menstabilkan formasi. Sial, tidak mudah memikatmu ke sini. Sebelum memasuki lembah pemakaman Cautik, Muyu telah memasang jebakan di sini untuk berjaga-jaga. Jebakan ini bisa disebut formasi pembunuhan roh. Itu adalah formasi tetap yang diajarkan guru lu kepadanya. Itu menggunakan total 81 basis formasi bawaan. Itu bukan sebuah lelucon. Kediaman tuan lu telah membentuk formasi ini. Saat itu digunakan untuk membatasi penampilan situ yang tian. Setelah diaktifkan, hal ini dapat mencegah orang yang terjebak oleh formasi tersebut untuk mengedarkan kekuatan spiritualnya secara bebas selama jangka waktu tertentu. Bajingan. Akatsuki dengan marah menghantam penghalang cahaya hitam dan putih. Ia ingin segera keluar, tetapi kekuatan spiritual di tubuhnya sangat tertekan. Bahkan jika itu mengandalkan kekuatan kasar untuk mendobrak penghalang, itu tidak ada gunanya. Kesopanan menuntut timbal balik. Saya akan memberikan obatnya sendiri. Muyu mendengus. Baru saja, ketika dia terkontaminasi oleh Yellow Spring Course Water, Yellow Spring Course Water juga sangat membatasi kekuatan spiritualnya. Sekarang, dia hanya menggunakan metode yang sama untuk menghadapi monster bertanduk bersayap daging ini. Suai kecil dan longteng sudah melompat ke sisi Muyu. Kedua orang itu saling memandang dan menyerang lagi. Pedang petir biru dan pedang berbentuk naga membubung ke langit, memupuk kekuatan yang menakutkan di udara. Sayap barbecue pedas. Iga babi rebus. Suai kecil dan longteng meneriakan slogan aneh mereka lagi. Pedang ki yang luar biasa menebas dari langit, jatuh ke penghalang cahaya dingin, dan dengan keras menebas tubuh Akatsuki. Ah! Jeritan melengking bergema di langit, menghancurkan awan. Akatsuki meraung tanpa henti. Ia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Ki pedang suai kecil dan longteng dengan sengaja atau tidak sengaja menebas sambungan antara sayap dan tubuhnya, dengan paksa memotong sayapnya. Darah merah berceceran dan menyembur keluar dari punggungnya. Bang! Akatsuki menabrak tanah seperti anjing mati, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ia berjuang untuk bangkit dari lubang, tetapi tubuh dan pikirannya tidak stabil, dan ia hampir jatuh ke tanah lagi. Ya! Bayangan pedang suai kecil dan longteng berbenturan dengan gembira di udara, membuat suara dentang untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak sabar untuk menatap sepasang sayap berdaging itu. Selama itu monster, tidak ada yang tidak bisa dimakannya. Namun setelah sepasang sayap berdaging meninggalkan tubuh Akatsuki, perlahan berubah bentuk. Dengan cipratan berubah menjadi genangan air mayat berwarna kuning, jatuh dari langit seperti hujan kuning ke tanah, lalu menguap dan menghilang. Apakah sayap sialan ini dibentuk oleh air mayat mata air kuning? Suai kecil mengumpat dengan keras. Hal menjijikan seperti itu langsung menghancurkan nafsu makan mereka. Longteng juga meludah dan mengumpat, efcek, aku tidak mau makan iga babi rebus lagi. Mata iblis Akatsuki dengan marah menatap Muyu. Ia tidak menyangka akan dipukuli habis-habisan oleh seorang kultifator. Bicaralah, dari mana asalmu, monster? Muyu dengan dingin bertanya. Akatsuki mencibir, orang bodoh, menurutmu aku akan memberitahumu. Tidak berbicara, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Tatapan Muyu menjadi dingin. Mooling berubah menjadi kayu jiwa dewa dan mengelilingi Akatsuki. Dia harus mengendalikan monster ini dari tempat yang tidak diketahui terlebih dahulu. Tapi pada saat ini, aura dingin tiba-tiba menyelimuti Muyu. Ekspresi Muyu sedikit berubah, dan dia sudah mundur. Pada saat ini, sebuah sabit mengerikan dengan kejam menebas aray pemutusan roh milik Muyu. Bang! Teknik aray pemadaman roh bergetar, dan semua basis aray bergetar. Namun, hal itu masih berhasil bertahan. Tapi apa yang tidak disangka Muyu adalah bahwa enam sabit mengerikan lainnya akan menebas aray pemutusan roh, secara langsung meledakkan lubang besar di aray pemutusan roh. Enam sabit dan sabit semuanya merupakan serangan dari tahap penggabungan surga. Serangan dari tujuh penggarap tahap penggabungan surga terlalu kuat. Bahkan jika aray pemutusan roh Muyu lebih kuat, itu tidak bisa memblokirnya. Nak! Aku tidak menyangka kamu akan menemukan tempat ini sebelum kami. Sosok duihan perlahan muncul di depan Muyu. Budidaya tahap penggabungan surga sekali lagi menekan Muyu. Spirit Severing Array memiliki lubang di dalamnya. Akatsuki memulihkan energi spiritualnya dan segera bergegas keluar. Namun saat ini, ia telah kehilangan sayapnya dan sekali lagi berubah menjadi wanita berbaju hitam. Hanya saja dada wanita ini masih hilang. Perbedaan antara monster jelek dan wanita cantik hanyalah sebuah pemikiran. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa sangka wanita cantik di hadapannya ini jelek sekali. Desir! 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 Dari waktu ke waktu, orang-orang dari gerbang neraka muncul. Hantu mengerikan Ki langsung menyelimuti seluruh lembah pemakaman yang disorderly, menyebabkan hati Muyu tenggelam ke dasar lembah. Muyu tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu orang-orang dari gerbang neraka di lembah pemakaman yang disorderly. Akatsuki menatap Muyu dengan kesal, lalu menoleh keguihan dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu datang begitu terlambat? Yang mengejutkan Muyu, tahap penggabungan surga Guihan benar-benar menundukkan kepalanya ke Akatsuki yang hanya berada di tahap pemutusan roh dan berkata dengan hormat, Tuan Akatsuki, Tuan Hantu meminta kami melakukan sesuatu yang lain, jadi kami tertunda. Dengan kemampuan Lord Akatsuki, kami mengira tidak ada yang bisa mengancam Anda. Apa hubungan antara Akatsuki dan orang-orang dari gerbang neraka di lembah pemakaman yang disorderly? Meskipun orang-orang dari gerbang neraka semuanya sangat jahat, mereka tetaplah manusia. Mengapa mereka begitu menghormati monster? Huff, awalnya, tidak ada ancaman, tapi aku masih dalam tahap pemulihan dan terluka parah oleh bajingan ini. Bunuh dia untukku. Akatsuki menunjuk dengan marah ke arah Muyu. Ya, bawahan ini patuh. Guihan mengangkat kepalanya dan menatap Muyu dengan ekspresi menyeramkan. Bocah kecil, terakhir kali, kamu beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Sabit Guihan sudah terangkat tinggi. Sial, kenapa orang Jepang selalu ada di sini? 587 Muyu dikelilingi oleh sekelompok besar orang dari gerbang neraka. Tujuh dari mereka bahkan adalah orang-orang tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus berusaha keras. Muyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Longteng melingkari bahu Muyu dan dengan waspada melihat aura hantu di sekitar mereka. Mau bagaimana lagi? Paling buruknya, kamu bisa menelan petir yang aku panggil dan memberikannya kepada sekelompok orang Jepang ini. Pedang petir Xiaosuai masih ada di tangannya, tapi kekuatannya jauh lebih lemah. Ketika Xiaosuai dan Longteng menggunakan susunan pedang, kekuatan spiritual Muyu abis. Dia baru saja bertarung dengan monster bertanduk bersayap daging dan sekarang dia merasa sedikit lelah. Orang Jepang benar-benar datang di waktu yang salah. Kaki Muyu berkedip-kedip dengan tanda. Dia saat ini sedang memikirkan jalan keluar. Rune yang dia buat di lembah tidak bisa lagi diaktifkan. Di kejauhan, ada patuasu berwajah pucat yang menutup mulutnya dan tidak berani bernapas. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati lembah, seolah meniup kegelapan menjelang fajar. Saat itu juga, semua orang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah timur. Sinar pertama matahari pagi akhirnya menembus awan dan menyinari caotik Burial Fali, menyinari beberapa sosok hantu menakutkan di atas caotik Burial Fali. Ini adalah hal yang sangat normal, namun tubuh Akatsuki tiba-tiba bergetar. Dia berteriak kaget dan marah, sinar matahari dari lapisan ketiga surga. Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa air mayat dunia bawah. Cepat! Monster menjijikan ini sebenarnya takut dengan sinar matahari lapisan ketiga surga. Guihan sedikit terkejut. Kabut hantu mengerikan langsung menutupi tubuh Akatsuki, namun Akatsuki masih melolong kesakitan. Suaranya melengking dan melengking, menyebabkan gendang telinga orang sakit. Semua orang dari gerbang neraka tidak lagi peduli pada Muyu. Mereka semua mengeluarkan aura hantunya masing-masing untuk menyelimuti Akatsuki. Lapisan demi lapisan kabut hantu mengelilingi Akatsuki. Namun, tubuh Akatsuki sepertinya memiliki sesuatu yang istimewa. Kabut hantu sebenarnya tidak mampu menyelimuti dirinya. Sinar matahari seakan tertarik dengan pancaran sinar merah di tubuhnya. Itu benar-benar menembus kabut hantu dan menyinari tubuh Akatsuki. Bahkan melalui kabut hantu gelap, Muyu dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Akatsuki seperti sesuatu yang khusus menarik sinar matahari. Saat sinar matahari menyinari tubuhnya, tubuhnya justru mengeluarkan asap merah. Tidak, aku butuh air mayat dunia bawah. Ciyue melolong kesakitan dan marah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu merah murni, yang sangat jahat. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih orang panggung keluar tubuh dari gerbang neraka. Cahaya merah di tangannya melonjak dan dia langsung mencabik-cabik orang dari gerbang neraka. Orang dari gerbang neraka itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia berubah menjadi genangan air mayat berwarna kuning. Cahaya merah menutupi tubuhnya seperti kerudung kuning. Namun, sinar matahari itu seperti bayangan. Dalam sekejap, air mayat kuning di tubuh Akatsuki menguap seluruhnya. Tidak, air jenazah seseorang yang tidak mati karena sebab alamnya tidak dapat menahan sinar matahari. Akatsuki melolong kesakitan. Dalam sekejap mata, dia mencabik-cabik orang tahap keluar tubuh lainnya dari gerbang neraka. Ekspresi semua orang dari gerbang neraka berubah drastis. Untuk sesaat, mereka bahkan lupa menyerang Muyu. Mereka tidak menyangka Akatsuki akan membunuh dua orang dari gerbang neraka demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika ini terus berlanjut, selain tujuh orang tahap keluar tubuh dari gerbang neraka, orang-orang lainnya tidak akan bisa lolos dari nasib ini. Untuk sesaat, semua orang dari gerbang neraka memandang Akatsuki dengan jijik. Orang-orang tahap keluar tubuh dari gerbang neraka telah mundur. Mereka tidak ingin menjadi hantu di tangan Akatsuki. Setelah air mayat dunia bawah dibersihkan oleh Muyu, Akatsuki sebenarnya mengembangkan fobia sinar matahari. Terlebih lagi, pancaran cahaya merah di matanya sepertinya dibuat khusus untuk menarik sinar matahari. Tidak ada cara baginya untuk menghindari sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Benda-benda kotor dan suram akan mati jika terkena sinar matahari. Mungkin ini monster seperti Akatsuki. Melihat Akatsuki melolong marah, wajah Guihan juga dipenuhi keterkejutan. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Lagipula, berdasarkan perintah yang mereka terima, Akatsuki sudah menyiapkan rencana yang sangat mudah. Dia sama sekali tidak takut dengan sinar matahari surga ketiga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa air mayat dunia bawah yang bergejolak akan benar-benar dibersihkan oleh Muyu. Tuan Akatsuki, kamu tidak bisa membunuh orang-orang kami lagi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Guihan pun menjauhkan diri dari Akatsuki, takut dirinya akan diincar oleh Akatsuki. Orang yang meninggal karena sebab alamiah. Cepat pergi dan temukan orang yang meninggal karena sebab alamiah. Entah itu jiwa atau mayat mereka. Akatsuki meraung marah. Penyebab alami berarti umur seseorang secara otomatis akan berakhir, dan vitalitasnya akan hilang sama sekali. Jiwa dan mayat yang disebabkan oleh alam adalah yang paling murni. Karena vitalitas mayat telah habis, tidak ada cara untuk mempertahankan jiwa. Oleh karena itu, jiwa akan terpisah sepenuhnya dari mayat. Namun, jika itu adalah bunuh diri atau pembunuhan, itu akan berakhir sebelum vitalitas tubuh benar-benar habis. Itu tidak bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Guihan tertegun sejenak, bagaimana mereka bisa menemukan orang yang meninggal karena sebab alamiah pada saat ini. Mereka bisa bergegas menuruni gunung dan langsung membunuh seluruh penduduk desa di kaki gunung. Namun, Akatsuki bahkan tidak peduli dengan orang yang mereka bunuh. Meskipun ada orang yang meninggal karena sebab alami setiap hari, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka temui kapan saja. Dengan cepat, Akatsuki meraung kaget dan marah. Kapan Guihan menerima perintah mustahil seperti itu? Penyebab alami dapat menimbulkan penyakit seperti wabah penyakit dan secara perlahan menghilangkan vitalitas seseorang. Ini memerlukan waktu, dan ada risiko kegagalan. Bahkan orang-orang di gerbang neraka tidak dapat memahami tingkat keberhasilannya. Karena terkadang, orang yang meninggal karena wabah penyakit bahkan tidak meninggal karena sebab alamiah. Anak nakal, apa yang kamu lakukan pada Tuan Akatsuki? Guihan berbalik dan ingin meraih Muyu dan menginterogasinya. Namun, Muyu sudah menghilang tanpa jejak. Penduduk gerbang neraka takut dibunuh oleh Akatsuki. Jika Muyu tidak memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, apakah dia akan menunggu untuk mengirimkan kehangatan? Monster macam apa itu? Sebenarnya dia takut dengan sinar matahari. Ini terlalu aneh. Muyu membawa Sutua dan bergegas keluar dari lembah pemakaman caotik. Dia diam-diam mengamati segala sesuatu di caotik Burial Fali dari jauh. Dia sangat bingung. Mata Akatsuki awalnya berwarna merah. Namun, setelah sinar matahari menyinarinya, seluruh tubuhnya tertutupi cahaya merah. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Pasti monster itu terlalu menjijikkan. Bahkan matahari pun tidak mau melihatnya. Kata Naga Anggur. Kenapa aku merasa monster ini sangat familiar? Suai kecil mengusap dagunya dan memutar otak untuk mengingat kembali kenangan monster ini. Namun, dia tidak dapat mengingat apapun. Akrab, mungkinkah itu saudara jauhmu? Muyu mengusap kepala Suai kecil dan tertawa. Tapi setidaknya kamu terlihat sangat manis. Itu Suai. Suai kecil mengoreksi. Su tua menggigil di sampingnya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tempat ini sangat jauh dari caotik Burial Fali. Dia hanyalah manusia biasa tanpa kultifasi apapun. Dia tidak memiliki visi yang kuat sebagai seorang kultifator. Dia tidak tahu apa yang terjadi di caotik Burial Fali. Tuan Muyu, Tuan, apakah monster itu akan mati? Su tua bertanya dengan ketakutan. Muyu mengangkat bahunya dan bertanya dengan prihatin. Aku tidak tahu. Paman, apakah kamu terluka di suatu tempat? Su tua terjatuh saat dia melarikan diri. Ada luka besar di tangannya. Muyu mengambil obat dan mengoleskannya di tangannya. Lalu, dia menyuruhnya untuk segera pulang. Muyu mengucapkan mantra tembus pandang pada dirinya sendiri dan kembali ke lembah pemakaman caotik. Dia harus memastikan apakah monster ini sudah mati atau belum. Lembah pemakaman caotik telah sepenuhnya diselimuti oleh aura hantu, namun cahaya di tubuh bulan merah bagaikan matahari merah yang menyilaukan. Aura hantu itu sangat jelas, dan memantulkan matahari di langit. Bedanya, matahari di langit sangat hangat. Di sisi lain, Akatsuki merasakan kesakitan yang luar biasa. Orang-orang dari gerbang neraka sudah kebingungan. Mereka hanya menerima perintah untuk datang ke Pegunungan Muyun untuk menyelamatkan Akatsuki. Mereka bahkan tidak tahu di mana Akatsuki berada. Mereka juga mendengar berita tentang caotik Burial Fali dari para penggarap di Pegunungan Muyun. Mereka bergegas mencari Akatsuki. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Siapa sangka Tuan Akatsuki mereka punya fobia sinar matahari? Semua ini terkait dengan Muyu yang menghancurkan air mayat mata air kuning yang deras di lembah pemakaman caotik. Namun, orang-orang dari gerbang neraka sepertinya tidak mengetahui situasi spesifik Akatsuki. Mereka bahkan sepertinya tidak memahami monster Akatsuki. Bahkan jika mereka mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Di mana mereka bisa menemukan begitu banyak air mayat mata air kuning dalam waktu sesingkat itu. Mereka ingin memindahkan Akatsuki ke lembah pemakaman caotik yang gelap. Namun, Akatsuki terus-menerus melolong. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Ki hantu orang lain dari gerbang neraka akan diwapkan oleh lampu merah segera setelah mereka mendekatinya. Matahari terbit semakin tinggi. Akatsuki melolong kesakitan selama dua jam. Akhirnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin mempesona. Lampu merah menjadi sangat kuat. Ledakan. Rasanya seperti sambaran petir dari langit ke sembilan. Seluruh dunia gemetar. Akatsuki benar-benar meledak di tempat. Dalam sekejap, seluruh lembah pemakaman caotik hancur. Suara ledakan yang mengerikan itu terlalu menakutkan. Tak satupun dari orang-orang tahap keluar tubuh dari gerbang neraka berhasil melarikan diri. Semuanya menguap menjadi ketiadaan. Hanya tujuh orang tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka dan sepuluh orang tahap jiwa terpisah dari gerbang neraka yang berhasil melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Muyu melihat semua ini dengan kaget. Perkembangan situasi ini terlalu dramatis. Akatsuki yang aneh sebenarnya ditangani oleh matahari. Benar-benar tidak terduga. Ledakan besar itu menyebar jauh dan luas, membuat khawatir orang-orang dalam radius beberapa ratus mil. Banyak orang tidak mengerti dari mana ledakan itu berasal, dan ada juga beberapa petani dengan budidaya rendah di dekatnya. Saat ini, mereka bergegas, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Guihan dan orang-orang dari gerbang neraka muncul kembali dengan wajah pucat. Mereka memandangi caotik Burial Fali yang berantakan. Mereka tidak dapat menemukan mayat Akatsuki. Pergi, kami tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah kami. Guihan berkata dengan dingin. Budidaya para pembudidaya di pegunungan Moyun sangat rendah. Tidak bisakah kita membunuh siapapun yang berani datang. Salah satu orang dari gerbang neraka berkata dengan ragu-ragu. Tidak, para petinggi mengatakan bahwa pegunungan Moyun bukanlah tempat yang sederhana. Sebaiknya jangan membunuh orang di sini. Melihat keributan itu semakin besar, orang-orang dari gerbang neraka pergi tanpa ragu-ragu. Jelas mereka tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Akatsuki tidak meninggalkan jejak apapun setelah ledakan. Hal ini menguntungkan mereka. Muyu juga meninggalkan lembah pemakaman caotik. Dia membawa suai kecil dan longteng kembali ke rumah sutua. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak petani yang datang ke sekitar untuk menanyakan situasinya. Namun, Muyu sudah meninggalkan desa. Setelah Akatsuki mati, mantra yang dilemparkannya pada orang lain sudah kehilangan efeknya. Kehidupan Oldsu juga tidak lagi dalam bahaya. Ledakan mendadak di lembah pemakaman caotik menyebabkan pegunungan Muyun kembali gempar. Segala macam versi rakyat yang aneh muncul satu demi satu, termasuk rumor seperti, gerbang neraka raja neraka telah dibuka, dan hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari penjara ke dunia manusia. Suatu saat, hal itu menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Tentu saja para pembudidaya tidak mempercayai hal ini, namun mereka tidak dapat menjelaskan fenomena ini karena mereka tidak dapat menemukan jejak khusus apapun pada fenomena tersebut. Dengan budidaya para kultifator di pegunungan Muyun, mustahil bagi mereka untuk menemukan kekuatan spiritual yang istimewa dan aneh. Muyu masih melacak keberadaan orang-orang dari gerbang neraka. Ini karena monster Akatsuki dan orang-orang dari gerbang neraka saling terkait erat. Tidak masuk akal jika orang-orang dari gerbang neraka sangat menghormatinya. Adapun segel apa yang telah dilepaskan Akatsuki, Muyu tidak tahu. Namun, satu hal yang dia yakini adalah kematian Akatsuki tidak berarti masalah ini sudah selesai. Sebaliknya, itu hanyalah awal dari konspirasi orang-orang dari gerbang neraka. Orang-orang dari gerbang neraka menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap binatang iblis dan bahkan datang untuk menemukan monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Apa yang terjadi? Muyu sangat bingung. 588 Fenomena aneh lembah pemakaman caotik menarik banyak kultifator dari pegunungan Muyun, namun mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana lembah pemakaman caotik dihancurkan. Ada jejak pertempuran sengit di sekitar, dan kekuatan semacam ini telah lama melampaui pemahaman mereka. Penjara pengurungan abadi baru saja dicabut, dan energi spiritual sangat langka. Mustahil bagi siapapun untuk mencapai tahap Naschen Sol setidaknya selama 100 tahun. Setelah penganut Tao King Song meninggalkan pegunungan Muyun, para kultifator di sini hanya berada di tingkat ke-9 dari tahap inti emas. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang luas, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana situasi ini bisa terjadi. Jika mereka tahu bahwa itu dihancurkan oleh sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada tahap pemutusan roh, mereka pasti akan sangat ketakutan. Sepengetahuan mereka, tahap Naschen Sol sudah cukup menantang surga. Bagaimana mungkin ada tahap pemutusan roh? Lembah pemakaman caotik bukanlah sebuah lembah kecil, tapi lembah itu membentang hingga ribuan meter. Tempat sebesar itu runtuh dan dipenuhi kerikil dalam sekejap mata. Kekuatan semacam ini telah melampaui harapan semua orang yang mengembangkan diri. Setelah semua orang pergi, Muyu sekali lagi muncul di lembah pemakaman caotik. Karena dikatakan bahwa Akatsuki melepaskan diri dari segel, tujuan kembalinya dia adalah untuk menemukan apa yang disebut segel. Suai kecil, apakah kamu ingat yang mana dari kerabat jauhmu Akatsuki? Muyu bertanya. Suai kecil selalu mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan Akatsuki yang takut dengan sinar matahari. Sepertinya dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Saya tekankan untuk ke-250 kalinya bahwa itu bukan saudara saya. Saya tidak punya saudara yang jelek. Suai kecil mengibaskan ekornya, bukan keakraban kerabat, tapi keakraban rasa jijik. Ibaratnya Anda benci orang Jepang, tapi Anda sangat familiar dengan aura-orang Jepang. Muyu tidak bisa menahan tawa. Suai kecil selalu suka menyebut orang-orang dari gerbang neraka dengan sebutan, Jepang. Ia menemukan bahwa nama ini cukup tepat. Namun, Suai kecil benar. Dia sangat akrab dengan aura-orang-orang dari gerbang neraka, terutama karena dia telah bertarung dengan mereka lebih dari sekali atau dua kali. Dia tidak berharap komandan kecil mengingat hal lain. Sebaliknya, dia mulai mengamati medan Mas Gray Valley. Jika perlu, dia akan langsung membentuk formasi yang tidak bisa dihancurkan untuk menutup tempat ini, mencegah orang-orang dari gerbang neraka kembali untuk melakukan sesuatu yang buruk. Muyu mengelilingi lembah pemakaman yang disorderly, dan menemukan bahwa kabut yang biasanya memenuhi tempat ini sepanjang tahun tampaknya telah menghilang, dan tidak lagi terlihat suram. Penghancuran diri monster bertanduk bersayap daging itu begitu kuat, kata Dragonfin sambil melihat ke arah lembah pemakaman massal yang hancur. Sebagian besar retakan di lembah pemakaman caotik disebabkan oleh pertempuran mereka, tetapi sejak ledakan Akatsuki, lembah pemakaman caotik telah terkubur seluruhnya oleh puing-puing. Apa yang membuat Muyu merasa aneh adalah lembah makam massal memiliki kedalaman setidaknya 6.000 meter. Meski Akatsuki pernah meledak di bawah terik matahari, namun ledakan tersebut sepertinya hanya terjadi di pinggir lembah kuburan massal, dan tidak menyebar ke tempat lain. Kekuatan ledakannya jelas tidak tepat. Muyu berdiri di atas tumpukan puing. Lembah pemakaman yang disorderly baru saja runtuh sekitar 10 meter, dan tidak banyak puing yang terguling. Bagaimana lembah pemakaman disorderly sedalam 6.000 meter bisa dipenuhi puing-puing? Ini sama sekali tidak masuk akal. Penampakan batu-batu ini sangat aneh. Seolah-olah mereka sengaja muncul untuk menutup seluruh lembah pemakaman caotik. Terlebih lagi, mereka telah menutup seluruh lembah. Muyu menginjak puing-puing, dan itu sangat sulit. Seolah-olah sudah ada sejak lama. Aneh, mengapa puing-puing ini terlihat sangat mirip dengan puing-puing yang kita lihat di dasar Mas Grave Valley? Muyu berkata dengan terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan itu membuatnya merasa sedikit aneh. Apakah kalian mengira puing-puing ini sama dengan puing-puing di dasar lembah kuburan masal? Apakah mereka mencoba menipu diri mereka sendiri? Apakah Akatsuki benar-benar keluar dari reruntuhan di dasar lembah kuburan masal? Muyu bertanya dengan heran. Banyak hal yang terjadi selama ini tidak masuk akal. Pertama-tama, Akatsuki mengatakan bahwa segelnya telah terlepas, tetapi orang-orang dari gerbang neraka datang untuk menyelamatkannya, namun mereka tampaknya tidak tahu di mana segel itu disegel. Dan begitu banyak orang mati telah dibuang ke lembah pemakaman caotik, dan Muyu belum melihat satupun orang mati di dasar lembah. Kemudian, Akatsuki memanggil banyak mayat air dunia bawah dari suatu tempat, dan perlahan-lahan menutupi seluruh lembah pemakaman caotik. Itu sangat aneh. Dari mana datangnya air mayat dunia bawah? Itu mungkin saja. Mungkin kita melewatkan sesuatu di dasar lembah pemakaman caotik. Suai kecil mengangguk. Su Tua berkata bahwa setiap kali orang mati dilempar, akan terdengar suara gemuruh guntur dan kilat. Suara ini seharusnya adalah suara air mayat dunia bawah yang mengalir deras, yang berarti air mayat dunia bawah berada di lembah pemakaman caotik. Muyu telah mencari di seluruh lembah pemakaman caotik sejak awal, dan dia tidak menemukan celah atau segel apapun. Namun, dia tidak memeriksa puing-puing di dasar caotik Burial Fali. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana jika dasar lembah pemakaman caotik tidak memiliki dasar, dan ada ruang tersembunyi di bawah reruntuhan di dasar lembah pemakaman caotik. Ini akan menjelaskan di mana mayat air dunia bawah berada, dan dari mana Akatsuki keluar. Kalau begitu hanya ada satu cara untuk mengujinya. Kita akan lari ke dasar lembah pemakaman caotik lagi, kan? Naga Anggur tidak peduli. Ia hanya keluar sesekali untuk berbicara. Namun, Suai kecil sangat enggan. Ia tidak pernah menyukai tempat ini. Bahkan jika Akatsuki telah menghancurkan dirinya sendiri, caotik Burial Fali masih membuatnya terasa tidak nyaman. Muyu mencoba menggunakan kekerasan untuk menggali lubang di reruntuhan, tetapi dia tidak berhasil. Puing-puing ini sepertinya dipadatkan oleh suatu kekuatan khusus. Itu sangat kokoh. Bahkan dengan budidaya tahap pemutusan roh, dia tidak dapat mematahkannya. Sama seperti saat dia bertarung dengan Akatsuki di dasar caotik Burial Fali, dia tidak menyadari bahwa pertarungan mereka tidak menghancurkan Puing-puing di dasar caotik Burial Fali. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Muling adalah yang terbaik dalam pengeboran. Dengan bantuan Akar Muling, dia berhasil mengebor Puing-puing tersebut. Setelah mengebor sekitar beberapa ratus meter, Akar Muling menginjak udara kosong dan sampai di tempat gelap. Nyala api dari batu api sinder tiba-tiba menyala, menerangi area tersebut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah lembah pemakaman caotik. Dinding batu di sekitarnya masih tertutup es, dan di atas kepala Muyu ada Puing-puing yang menutupi langit. Ia tertarik oleh suatu kekuatan dan melayang di udara, menutupi seluruh bagian atas lembah pemakaman caotik. Sepertinya ada kemungkinan. Ini berarti Puing-puing di dasar lembah pemakaman caotik harus disegel oleh kekuatan aneh ini. Muyu terus tenggelam ke dasar lembah yang gelap. Ketinggian 6.000 meter sangat cepat baginya. Dia segera tenggelam ke dasar lembah dan berdiri di atas reruntuhan lagi. Dia tidak ragu-ragu. Dia membiarkan Muling berubah menjadi akar dan menyelinap ke dalam reruntuhan dan terus turun. Kali ini, dia tidak tenggelam lama-lama. Setelah sekitar beberapa puluh meter, dia langsung sampai ke ruang lain. Dia melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya bukan lagi dasar lembah yang sempit. Itu lebih seperti langit berbintang yang tak terbatas. Itu adalah kehampaan kegelapan. Di kejauhan, ada cahaya kemasan samar di langit. Itu seperti sekelompok bintang yang bersinar. Dinding batu caotik Burial Fali telah menghilang. Reruntuhan di atasnya tampak bertumpuk begitu saja di sana. Tidak ada yang membatasinya. Ada potongan Puing yang melayang di udara. Puing-puing ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Mereka melayang tanpa tujuan dan sesekali bertabrakan. Mereka tidak mengeluarkan suara dan terus melayang ke arah yang berbeda. Di mana ini? Apakah kita berada di langit berbintang? Muyu bertanya dengan heran. Suai kecil juga melompat ke bahu Muyu. Dia dengan hati-hati melihat cahaya kemasan di kejauhan dan kemudian melihat Puing-Puing yang mengambang di sampingnya. Dia tidak tahu dari mana cahaya redup itu berasal. Perasaan yang familiar. Suai kecil menggaruk kepalanya. Muyu tidak menggoda Suai kecil kali ini karena dia juga merasakan aura familiar. Lalu, dia dengan lembut melompat. Reruntuhan di sini mengambang, tapi seluruh tubuhnya tidak terpengaruh. Dia mengetuk Puing-Puing dengan ujung kakinya dan terbang menuju cahaya di kejauhan. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa cahaya itu sama sekali bukan cahaya bintang. Itu adalah prasasti emas kuno. Prasasti ini tidak lengkap di beberapa tempat. Mereka melayang dengan lemah, dan ada pola susunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Kekuatan spiritual dalam pola susunannya sangat lemah. Ini adalah formasi susunan. Muyu sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada ruang seperti itu di bawah caotik Burial Valley. Ruang ini sangat luas dan tak terbatas. Namun tampaknya ada batas samar pola susunan yang memisahkannya. Muyu berada di tempat di mana batas pola susunan dipatahkan. Akatsuki bilang dia lepas dari segelnya. Mungkinkah itu mengacu pada segel ini? Muyu kagum. Pola susunan ini tampaknya murni untuk tujuan melindungi Puing-Puing yang baru saja diruntuhkan Muyu. Melalui prasasti dan pola susunan, dia bisa melihat sepertinya ada sesuatu yang menderu dalam kegelapan di kejauhan. Tangan suai kecil menyentuh tulisan itu dan dia tiba-tiba mengeluarkan suara, Yi, yang lembut. Dia kemudian berseru, formasi susunan yang familiar. Ah, saya tahu siapa yang mengatur formasi susunan ini. Siapa? Orang tua berjanggut putih. Mata Muyu membelalak. Benar-benar, apa kamu yakin? Prasasti dan pola susunan di sini sebenarnya dibuat oleh tuannya. Apakah itu berarti tuannya pernah ke sini sebelumnya? Lapisan kabut lain menutupi tuannya. Tentu saja aku tidak salah. Pola susunan dan prasasti di sini sama dengan formasi susunan di Faling Das Mountain. Bagaimana saya bisa melupakan kekuatan spiritual yang begitu familiar? Jangan lupa bahwa saya sudah lama berada di Mata Rohki. Suai kecil berkata dengan percaya diri. Mata Rohki adalah dasar dari semua susunan di Gunung Debu Jatuh. Kekuatan spiritual dari susunan semuanya berasal dari Mata Rohki. Suai kecil telah lama digunakan untuk memblokir Mata Ki Roh, jadi dia sangat akrab dengan aura formasi susunan Feng Hao Shen. Mungkinkah master itu menyegel Akatsuki di sini? Meskipun Muyu sekarang adalah master sekte dari formasi mesin-mesin terbang, dia masih merasa rendah diri terhadap formasi susunan tuannya. Keterampilan formasi susunan masternya jauh melampaui miliknya. Dia adalah seorang lelaki tua yang sangat misterius yang sepertinya ada di mana-mana. Tapi ketika dia memikirkan tuannya, Muyu merasakan gelombang kekhawatiran. Majikannya telah jatuh ke tangan istana lapisan ketiga dan dia bahkan tidak tahu di mana istana lapisan ketiga berada. Aku tahu monster bertanduk bersayap daging itu familiar dan menyebalkan. Aku mengerti sekarang. Orang tua berjanggut putih itu tidak menyegel monster bertanduk bersayap daging itu, tapi mencegahnya berlari dari sisi lain segel itu. Suai kecil tampak sadar. Untuk mencegah monster bertanduk bersayap daging berlari mendekat. Di manakah itu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suai kecil tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada serius, Muyu, kita harus segera memperbaiki formasi susunan ini. Kita tidak bisa membiarkan monster bertanduk bersayap daging itu terlindas. Orang tua berjanggut putih itu sepertinya membenci monster jelek itu. 589 Tentu saja ada lebih dari satu. Kalau tidak salah, seharusnya ada delapan warna. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya dan mereka sangat kuat. Siau Suai berkata dengan pasti. Kamu menebaknya, Muyu melirik Siau Suai. Siau Suai menggaruk kepalanya dengan malu dan tertawa. Baiklah, itulah perasaanku. Bagaimanapun, itu adalah perasaan yang sangat familiar. Orang tua itu pasti membawaku ke sini sebelumnya dan dia seharusnya pergi ke sisi lain. Siau Suai menunjuk ke sisi lain formasi, yang berada di luar lubang. Apa yang ada di balik sana? Muyu masih tidak mengerti. Siau Suai berkata dengan serius, ini hal yang sangat menjengkelkan. Pokoknya, cepat perbaiki segel ini. Orang tua itu tidak akan membuat sesuatu dari ketiadaan. Muyu melihat lubang formasi di depannya dan kemudian melihat batas formasi. Formasinya berbentuk bulat dan menutupi pecahan batu yang baru saja masuk. Tampaknya diameternya setidaknya seribu meter. Lubang dalam formasi itu hanya berdiameter satu meter. Itu tidak signifikan dibandingkan dengan keseluruhan formasi. Namun, lubang kecil inilah yang memungkinkan Akatsuki, monster jelek bersayap dan bertanduk, untuk melarikan diri. Dia hampir menimbulkan masalah besar. Muyu dengan hati-hati melihat struktur formasi di depannya dan menyimpulkan dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Agak sulit untuk memperbaiki formasi ini. Meskipun dia telah menerima semua warisan formasi Dao Surgawi dan bahkan mempelajari banyak formasi Deadwood Daddy, itu tidak berarti bahwa dia mengetahui semua formasi di dunia. Bahkan jika dia memiliki aula formasi, mustahil untuk mengendalikan formasi ini. Meskipun aula formasi dan batu rune formasi dikatakan mampu mengendalikan dan menghancurkan semua formasi di dunia, ini hanya relatif terhadap beberapa formasi yang lebih umum. Kompleksitas formasi di depannya berada di luar imajinasi Muyu. Itu seperti formasi iblis penyegel surga ke-9 di tubuhnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Terlebih lagi, formasi ini dibentuk oleh Jian Ying Chen Feng. Keterampilan formasinya jauh lebih baik daripada Muyu. Muyu dengan hati-hati mendekati lubang di formasi. Semakin dekat dia ke lubang, semakin jantungnya berdebar. Pada akhirnya, dia malah merasa nafasnya sedikit terengah-engah. Aura di luar formasi sangat kuat. Dia merasa seperti ada batu di dadanya. Semakin dekat dia, semakin berat batu itu. Dia pindah ke lubang dalam formasi dan dengan hati-hati melihat melalui lubang untuk melihat apa yang ada di luar formasi. Yang bisa dilihatnya hanyalah kehampaan kegelapan. Sepertinya ada bayangan yang bergerak cepat di kegelapan, dan bahkan ada beberapa cahaya putih bercampur di dalamnya. Kecepatan cahaya putih itu sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin untuk melihat siapa mereka. Ketika Muyu meletakkan tangannya di lubang itu, tekanan besar mengalir ke arahnya. Ini adalah penghalang langit dan bumi. Muyu melihat tekanan mengerikan itu dengan heran. Dia teringat saat dia kembali dari lapisan surga kedua ke lapisan surga ketiga. Dia telah menahan tekanan dari dua dunia melalui roh kayu. Perasaan menakutkan itu masih segar dalam ingatan Muyu. Penghalang langit dan bumi. Apakah itu lubang tikus yang kamu sebutkan terakhir kali? Dragon Finn tidak pergi ke lapisan kedua surga bersama mereka, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Lubang tikus apa? Cacing tanah besar? Bisakah kamu lebih berpendidikan? Si tampan kecil dimarahi. Bukankah kamu bilang kamu kembali melalui lubang? Dragon Finn dengan penasaran mengulurkan cakarnya, ingin mendekati lubang itu, tapi Muyu dengan cepat menariknya kembali. Jangan ulurkan tanganmu. Ini akan langsung menghancurkan tangan Anda. Muyu tidak mengira Dragon Finn berkulit tebal seperti si tampan kecil. Penghalang langit dan bumi. Kalau tidak salah, seharusnya ada dunia lain setelah lewat sini. Si tampan kecil berkata dengan serius. Penghalang langit dan bumi. Lalu apakah ini juga mengarah ke surga lapis kedua? Muyu tidak mengerti. Adanya mata kiroh disebabkan karena kiroh antara langit lapisan ketiga dan kedua tidak seimbang. Hal itu menyebabkan munculnya lubang di titik lemah kedua dunia, menghubungkan kedua dunia. Dulu ketika Muyu tidak memiliki liontin giok teleportasi, dia mengandalkan muling untuk melewati penghalang langit dan bumi untuk kembali ke lapisan ketiga surga. Belum tentu mengarah ke surga lapisan kedua, masih ada dunia lain. Mata Spirit Ki hanyalah salah satu cara untuk melewati penghalang langit dan bumi. Ada cara lain untuk menerobos penghalang langit dan bumi dengan bola bali antara dua dunia. Penghalang langit dan bumi adalah sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Hal ini dapat dipahami sebagai tembok antara dua dunia. Beberapa tempat sangat lemah, sementara beberapa tempat sangat luas. Ini sangat luas sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Si tampan kecil linglung ketika dia menjelaskan hal ini. Dia seperti serangga kebingungan yang telah melupakan banyak kenangan. Beberapa hal perlu diingat secara perlahan. Dia berpikir lama dan melanjutkan, titik lemahnya setipis kertas. Sangat mudah untuk membentuk mata rohki. Mata rohki adalah bagian yang dapat dilewati dengan cepat. Dan di area yang luas, Anda bahkan tidak tahu di mana ujung lain dari tembok ilusi ini berada. Ini bahkan lebih lama daripada melintasi seluruh dunia. Jika kita gegabu masuk, kita pasti akan tersesat di penghalang langit dan bumi. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka tamatlah kita. Penghalang langit dan bumi sebenarnya dibandingkan dengan selembar kertas oleh Little Handsome. Ini sulit diterima. Tetapi bahkan jika itu setebal selembar kertas, menurut penjelasan si tampan kecil, bahkan seorang penggarap tahap melewati kesengsaraan pun tidak akan mampu memecahkannya. Bukankah monster bertanduk bersayap daging itu masuk lewat sini? Artinya, penghalang langit dan bumi tidak lebar. Haruskah kita pergi dan melihat dunia yang ada di dalamnya? Longteng sangat antusias dengan hal ini. Tidak pergi. Dunianya pasti sangat menjijikan. Si tampan kecil menggelengkan kepalanya. Muyu juga tidak punya ide itu. Meskipun dia memiliki muling yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya di penghalang langit dan bumi dan bahkan dapat mencapai dunia tempat Akatsuki berada, tujuannya datang ke sini bukanlah untuk menjelajahi dunia lain. Apalagi dia merasa ada yang aneh. Jika Akatsuki masuk melalui penghalang langit dan bumi, lalu kapan air mayat mata air kuning terbentuk? Dan mengapa orang-orang dari gerbang neraka mengetahui bahwa seseorang dari dunia lain akan datang dan mengirim orang untuk menerima mereka? Tangan Muyu menyentuh pola formasi di sekitarnya dan dengan hati-hati memeriksa energi roh dalam pola formasi. Setelah membandingkannya dengan pola formasi lain yang tidak rusak, ia menemukan bahwa pola formasi tersebut tidak rusak dalam waktu yang lama. Namun, secara bertahap berkembang. Yang jelas, jika satu tempat rusak, maka akan berdampak pada tempat lain. Mungkin dalam beberapa tahun, pola formasi ini akan hilang. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Muyu menyampaikan pertanyaan ini kepada si tampan kecil. Si tampan merenung dalam waktu yang lama dan berkata, jika pola formasinya hilang, tidak akan terjadi apa-apa. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa bebatuan di dinding lembah pemakaman Cautik sangat kuat? Kami tidak memecahkan satu batu pun saat kami bertarung. Kami hanya memecahkan beberapa batu di puncak Cautik Burial Fali. Muyu mengangguk. Struktur lembah pemakaman Cautik memang sangat kuat. Saat melihat ke bawah dari langit, Cautik Burial Fali terlihat seperti retakan. Retakan ini sebenarnya adalah retakan dunia ini. Memasuki celah ini sama dengan memasuki penghalang langit dan bumi. Hanya saja penghalang langit dan bumi di sini tidak setipis mata energi roh lapisan kedua dan ketiga. Oleh karena itu, jika kita masuk secara membabi buta, kita akan tersesat di penghalang langit dan bumi. Setelah berhenti sejenak, si tampan melanjutkan. Mungkin untuk menyembunyikan tempat berbahaya ini, lelaki tua berjanggut putih itu menggunakan formasi untuk secara paksa membatasi penghalang langit dan bumi ke tempat yang begitu dalam. Tumpukan bebatuannya juga sangat kuat. Meskipun ada celah di antara mereka, mereka tidak bisa dihancurkan dan dapat menahan tekanan dari penghalang langit dan bumi. Mungkin lelaki tua berjanggut putih yang melakukannya. Penghancuran diri Akatsuki menciptakan kekuatan yang sangat besar dan secara tidak sengaja memicu semacam tindakan perlindungan. Muyu sangat terkejut. Muyu telah melihat kekuatan destruktif yang mengerikan dari penghalang langit dan bumi sebelumnya. Saat itu, dia merasa dirinya tidak sebaik setitik debu pun di hadapan kekuatan semacam ini. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasakan hal yang sama. Namun, guru sebenarnya mampu dengan paksa membatasi penghalang langit dan bumi ke tempat yang begitu dalam dengan sebuah formasi. Seberapa kuatkah guru di masa lalu? Tapi formasi ini sangat rumit. Bagaimana monster bertanduk bersayap daging itu bisa menghancurkannya? Dengan sedikit keterampilan formasinya, ia bahkan tidak menyadari bahwa saya memasang jebakan untuknya. Bagaimana ia bisa menghancurkan formasi guru yang kuat? Muyu masih tidak mengerti. Terlebih lagi, meskipun dia menghancurkan formasi ini sekarang, dia mungkin tidak dapat membuat lubang sebesar itu. Pola formasi di sini terlalu misterius dan dia tidak dapat memahaminya. Saya curiga monster bertanduk bersayap daging itu mungkin ingin datang dari dunia lain, tapi terhalang oleh formasi ini. Coba pikirkan, monster menjijikan seperti itu tidak bisa dipisahkan dari kematian. Air jenazah Netherworld juga bersifat korosif dan dapat menyerap kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ia pasti menggunakan air mayat Netherworld untuk menimbulkan korosi pada lubang kecil dan kemudian menggunakan lubang kecil tersebut untuk mengendalikan orang mati di atasnya. Tebakan si tampan kecil Muyu dengan hati-hati menghitung distribusi kekuatan spiritual di seluruh formasi dan kemudian menghitung kekuatan korosif air mayat Netherworld. Dia merasa dengan kekuatan korosif seperti itu, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mengebor lubang kecil. Monster bertanduk bersayap daging ini sebenarnya memiliki banyak kesabaran. Namun, ini bukan waktunya untuk memuji kesabarannya. Karena satu orang berlari, sulit untuk mengatakan apakah orang kedua akan berlari. Dia harus membantu guru memperbaiki formasi ini. Jika dia ingin memperbaiki suatu formasi, dia harus mempelajari formasi ini terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan penggunaan setiap pola roh dalam formasi ini. Jika tidak, jika metodenya dalam menggambar pola roh bertentangan dengan pola formasi guru, kemungkinan besar hal itu akan memperburuk tingkat kerusakan pada formasi ini dan bahkan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Tuan, Anda tidak mengajari saya formasinya, tetapi pada akhirnya, sayalah yang membantu Anda memperbaiki formasi tersebut. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Anda sekarang. Muyu menghela nafas. Guru telah membentuk formasi menakutkan ini tidak hanya untuk menyembunyikan celah di lapisan ketiga surga, tetapi juga untuk mencegah monster dari dunia lain seperti Akatsuki menyerang lapisan ketiga surga. Dia telah berkorban begitu banyak demi kedamaian surga lapisan ketiga, tetapi sekarang dia terjebak dan keberadaannya tidak diketahui. Si tampan kecil mengibaskan ekornya. Saya harap lelaki tua berjanggut putih itu baik-baik saja. Bagaimanapun, mari kita isi kekosongan ini terlebih dahulu. Pola formasi di kejauhan terus berkedip dan prasasti juga mengalir dengan cepat. Namun, aliran cahaya aneh itu meredup saat mencapai celah tersebut. Di saat yang sama, seluruh formasi terus melemah. Muyu tidak memahami formasi rumit ini. Dia perlu menghitung tata letak umum formasi berdasarkan sebaran prasasti dan pola formasi tersebut. Ini adalah proses yang sangat sulit, dan juga sangat berat bagi Muyu. Namun, Muyu dan si tampan kecil tidak menyangka bahwa di penghalang langit dan bumi yang jauh dari segel ini, cahaya yang mengalir dengan cepat melewati penghalang langit dan bumi. Tampaknya ia sama sekali tidak peduli dengan tekanan penghalang langit dan bumi, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan santai. 590. Pegunungan Moyun terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya cara untuk mencapai tiga benua adalah melalui pegunungan seratus ribu yang luas. Tiga penjuru lainnya dikelilingi oleh lautan tak berujung. Saat ini, di pantai timur pegunungan Moyun, matahari cerah menyinari pantai. Air laut dengan lembut menamparkan karang, menimbulkan suara cipratan. Burung camar berkicau pelan, dan angin laut bersiul. Di kejauhan, beberapa nelayan bersiap melaut untuk mencari ikan. Kulit mereka sangat kecoklatan. Mereka bergantung pada penangkapan ikan untuk mencari nafkah sepanjang tahun. Angin laut meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuh mereka. Zhang tua, kemana kamu akan pergi hari ini? Seorang pria paru baya bertanya. Dekat pulau Spoonfield. Liang tua, kamu di mana? Tanya nelayan lain setelah memeriksa jaring ikan. Saya akan ke pulau Mountain Rock. Istri saya baru saja melahirkan seorang anak laki-laki untuk kami. Saya pergi ke sana untuk menangkap beberapa penyu untuk memberi makan tubuhnya. Liang tua berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu kita akan pergi ke arah yang sama. Ayo pergi bersama. Zhang tua berkata sambil tersenyum. Zhang tua tersenyum sambil melepaskan ikatan tali tambatan dan mendorong dayung ke karang. Perahu itu bergoyang dan meninggalkan pantai. Namun, pada saat ini, senyuman Liang tua tiba-tiba menghilang. Dia melihat kekejauhan dengan aneh. Delapan sosok aneh muncul di terumbu terjal di kejauhan. Tubuh mereka dipenuhi kabut hitam yang mengepul, seperti jiwa dunia bawah. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar. Aura aneh inilah yang membuat Zhang tua tidak bisa tersenyum. Dia bahkan merasa sedikit bingung. Pemimpin dari delapan orang itu adalah bayangan hitam yang duduk bersila di tanah. Disebut bayangan hitam karena memberikan perasaan ilusi. Seolah-olah ia tidak memiliki tubuh dan hanya berupa bayangan. Namun, itu berbeda dengan bayangan. Zhang tua, orang-orang itu bukan jiwa, kan? Liang tua berkata dengan heran. Zhang tua melihat ke arah yang dia tunjuk dan juga terkejut. Orang-orang ini masih mengeluarkan asap hitam. Mungkinkah mereka tidak menyenangkan? Ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Liang tua dengan gugup. Saat mereka hendak mendayung, lebih dari sepuluh bayangan hitam tiba-tiba melintas di langit. Bayangan hitam ini seperti hantu saat melewati kepala mereka. Aura jahat segera menyelimuti Zhang tua dan Liang tua. Keduanya memiliki tubuh fana. Ketika mereka dinodai oleh aura jahat ini, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Ini jelas merupakan hari terpanas di musim panas, tetapi mereka merasa seolah-olah telah memasuki musim dingin. Keduanya saling memandang dengan ngeri dan buru-buru mendayung secepat mungkin. Selusin bayangan hantu itu tidak lain adalah Guihan dan yang lainnya. Setelah mereka mengumpulkan cukup banyak jiwa binatang iblis di pegunungan Moyun, mereka mengikuti perintah Raja Roh untuk menyelamatkan Akatsuki. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Akatsuki akan menghancurkan dirinya sendiri di bawah sinar matahari di lembah pemakaman masal. Bawahanmu memberi salam pada Yang Mulia. Guihan mendarat di karang dan berlutut di depan sosok hitam di karang. Di mana yang lainnya, bayangan hitam ilusi itu bertanya dengan samar. Guihan sepertinya sangat takut dengan bayangan hitam ilusi. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia berkata dengan suara gemetar, melapor kepada Yang Mulia, yang lainnya, yang lainnya telah terbunuh. Aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Bahkan gelombang yang bergelombang telah diperbaiki oleh kekuatan misterius, tidak dapat jatuh kembali untuk waktu yang lama. Wajah semua orang dari gerbang neraka berubah. Mereka semua berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kelompok Guihan awalnya berjumlah lebih dari seratus orang, tetapi sekarang hanya tersisa tujuh belas orang. Sebagian dari mereka dibunuh oleh Muyu. Sisanya dibunuh oleh penghancuran diri Akatsuki. Beri aku penjelasan yang masuk akal. Bayangan hitam ilusi itu berkata dengan lemah. Guihan sudah lumpuh di tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia adalah seorang kultifator body fusion stage. Namun, saat dia menghadapi Dewa Roh, dia merasa seperti sedang menghadapi gunung yang mengjulang tinggi. Tekanannya sangat berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Yang mulia, itu adalah murid Dewa Sejati. Muyu, kata Guihan dengan panik. Murid Dewa Sejati hanya berada di tahap pemutusan Roh. Kamu adalah seorang kultifator tahap penggabungan tubuh. Inikah caramu bekerja untukku? Suara Tuan Roh tidak mengalami perubahan emosi apapun. Namun, Guihan sudah sangat ketakutan. Bawahanmu tidak kompeten. Tolong selamatkan hidupku, yang mulia. Tubuh Guihan gemetar. Tuan Roh mendengus dingin. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan apapun. Setelah itu, Guihan berteriak kesakitan. Seolah-olah dia menderita sakit yang menyayat hati. Seluruh tubuhnya diangkat oleh tangan takasat mata dan dijatuhkan di udara. Wajah aslinya yang pucat tiba-tiba memerah. Matanya hampir keluar. Aliran gas hitam melesat ke mata Guihan. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata Guihan. Seolah-olah itu sedang diputar ulang, menampilkan semua yang dia lihat dalam beberapa hari terakhir. Asura Gui terbunuh. Dragon Finn berumur 10 ribu tahun diambil. Akatsuki terbunuh oleh matahari. Bagaimana kamu ingin aku menyelamatkan nyawamu? Suara Raja Roh masih tidak mengalami perubahan emosi. Seolah-olah dia dengan tenang menyatakan sebuah fakta. Guihan sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Jika bukan karena kita kekurangan tenaga, aku pasti akan membunuhmu. Kata Tuan Roh. Tangan tak terlihat di leher Guihan tiba-tiba mengendur. Baru pada saat itulah Guihan berhasil mempertahankan hidupnya. Dia buru-buru berlutut lagi dan bersujud untuk berterima kasih kepada Tuhan Roh. Seorang pria di belakangnya berdiri dan bertanya, Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sesuatu terjadi pada Akatsuki. Bukankah itu berarti? Kita tidak perlu khawatir tentang masalah Akatsuki. Gui menghargai kehidupan. Pergi ke desa terdekat dan temukan sembilan bayi baru lahir. Kami membutuhkan bayi baru lahir untuk menggantikan Asura Gui. Pelayan hantu tidak boleh kekurangan. Kata Tuan Roh. Ya, Gui Cerises Life maju selangkah dan menghilang dari tempatnya berada. Raja Roh mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tersisa di belakang Guihan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Gui Hongyu. Dia meraih Gui Hongyu dan menariknya ke depannya. Seorang murid dewas sejati. Kamu benar-benar punya banyak trik. Kata Tuan Roh. Gui Hongyu memandang Raja Roh dengan ngeri. Dia tidak mengerti mengapa Raja Roh menangkapnya. Di dasar lembah pemakaman massal. Muyu dengan hati-hati mempelajari prasasti di tengah pola formasi. Prasasti kuno itu adalah kunci dari formasi ini. Setelah Akatsuki melepaskan diri dari formasi ini, prasasti tersebut juga dihancurkan. Banyak prasasti bahkan meredup dan hilang. Kompleksitas susunan yang ditetapkan Feng Hao Shen tidak kalah dengan arai iblis penyegel surga ke-9 di tubuh Muyu. Jumlah energi roh yang digunakan untuk mengukir puluhan ribu garis jauh di luar imajinasi Muyu. Bahkan jika dia memiliki warisan dao arai surgawi, masih sangat sulit baginya untuk memahami formasi ini. Muyu memahami bahwa pencapaian gurunya dalam formasi sebenarnya lebih tinggi daripada dao arai surgawi. Setidaknya, warisan dao arai surgawi tidak memiliki formasi yang rumit. Tapi untungnya, bakat Muyu selalu bagus. Ukiran energi roh dari formasi tersebut sebenarnya sangat mirip dengan beberapa formasi sederhana di beberapa tempat. Dan formasi ini hanya memiliki lubang. Selama dia memahami distribusi pola formasi di sekitar lubang, dia dapat menyimpulkannya secara kasar. Suai kecil juga memberi nasihat. Meskipun lelaki kecil ini rakus, dia suka membaca. Dia telah membalik-balik formasi suan, detut-dedi dan mempelajari cukup banyak teknik formasi. Beberapa pola formasi di sini dapat dipahami dengan menggunakan formasi bayangan cermin. Kata Suai kecil. Muyu sangat akrab dengan formasi bayangan cermin. Saat pertama kali memasuki lembah pohon layu, ayah kayu mati menggunakan formasi bayangan cermin ini untuk menjebak banyak orang yang membudidayakan diri sendiri. Muyu tidak tahu apa-apa tentang formasi saat itu, tetapi dia secara kebetulan menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Deadwood Deddy dan berhasil melewati formasi gambar cermin. Formasi bayangan cermin yang direkam dalam, formasi suan, adalah teknik formasi bawaan yang sangat canggih. Formasi bayangan cermin yang ditempatkan di lembah saat itu hanyalah versi yang disederhanakan. Jika Deadwood Deddy membuat formasi bayangan cermin yang sebenarnya, Muyu tidak akan bisa keluar sama sekali. Formasi bayangan cermin yang sebenarnya bisa membuat orang kehilangan arah sepenuhnya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan kembali ke tempat yang sama. Hal yang paling mengerikan adalah batas-batasnya terus berpindah, sehingga tidak mungkin untuk menentukan lokasi pastinya. Jika seseorang menyerang dalam formasi bayangan cermin, mereka mungkin akan menyadari bahwa jika mereka menusuk pedang di atas kepala mereka, ujung pedang akan menembus dada mereka dari belakang. Teknik formasi ini sangat maju. Itu ditemukan oleh Deadwood Deddy sendiri. Tercatat dalam formasi suan, bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari formasi bayangan cermin aslinya. Formasi suan mengajari Muyu cara paling indah untuk mempelajari formasi, yaitu membongkar formasi. Muyu membalik-balik formasi suan, Deadwood Deddy. Dia menemukan bahwa formasi suan, yang ditinggalkan oleh Deadwood Deddy memang cerdik. Muyu membagi lokasi pelanggaran menjadi 36 pola formasi. 36 formasi ini sebenarnya dicatat secara rincin dalam formasi suan. Dia membagi semua formasi sesuai dengan bimbingan formasi suan. Akhirnya, dia mengubah perbedaan tersebut. Setelah menghabiskan satu hari, dia akhirnya memahami semua pola formasi dan garis kekuatan roh di sekitar penerobosan. Menggunakan kekuatan roh untuk menggambar formasi adalah proses yang sulit. Ini karena formasi ini terlalu menantang surga. Itu adalah formasi yang dapat membatasi penghalang antara langit dan bumi. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui seberapa kuatnya. Meskipun Muyu sekarang berada di tahap pemutusan roh, dibandingkan dengan Jian Ying Chen Feng sebelumnya, dia masih terlalu kecil. Dia baru saja menarik garis kekuatan roh dan setengah dari kekuatan roh di tubuhnya tersedot. Formasi ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Itu jauh dari apa yang bisa dia tanggung. Jika suatu teknik formasi menghabiskan begitu banyak kekuatan roh, maka basis formasi yang dibutuhkan bahkan lebih sulit untuk diperkirakan. Pasti ada yang aneh dengan basis formasi ini. Saya tidak tahan lagi. Si tampan kecil, cepat datang dan bantu saya. Saya tidak memiliki kultivasi master yang abnormal. Tidaklah cukup untuk memperbaiki formasi ini. Muyu berbaring di atas batu mengambang dan berkata sambil terengah-engah. Basis formasi dari formasi ini adalah kekuatan alam. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda perbaiki. Kata si tampan kecil. Kekuatan alam. Dalam pertempuran formasi, jika kekuatan roh basis formasi bawaan abis, master formasi bawaan yang benar-benar kuat dapat menggunakan kekuatan alam sebagai basis formasi. Kekuatan alam berarti segala sesuatu di dunia dapat digunakan sebagai basis pembentukan. Itu adalah metode yang sangat mendalam yang perlu dipahami oleh diri sendiri. Tanpa ada yang mengajari Muyu, dia tidak dapat memenuhi persyaratan. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Muyu menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk menggambar formasi. Pada akhirnya, dia setengah lelah. Kemudian, si tampan kecil mengucapkan kata-kata ini, membuatnya tak berdaya. Majikannya dapat dengan mudah menggunakan kekuatan alam untuk mengatur formasi. Itu karena budidaya tuannya sudah tak terkalahkan. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan alam dan tidak bisa mencapai tingkat di mana segala sesuatunya bisa diatur. Sekarang, dia merasa bahwa dia bahkan tidak berharga di depan tuannya. Bodoh, formasi ini awalnya dipertahankan oleh kekuatan alam di sekitarnya. Yang harus kamu lakukan adalah mengikuti aliran kekuatan roh dari formasi tersebut dan menemukan kekuatan alam untuk menebusnya. Tidak perlu menyianyikan kekuatan rohmu sendiri, kata si tampan kecil dengan bangga. Kekuatan alam, saya juga bisa mengendalikan kekuatan alam. Muyu tiba-tiba menjadi tertarik. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan alam, maka dia bisa mencapai tingkat di mana segala sesuatunya bisa diatur. Ini juga berarti bahwa dia tidak perlu menggunakan banyak basis formasi bawaan untuk membuat formasi yang rumit. Meskipun dia sekarang memiliki primal yin yang dan tidak perlu menggunakan basis formasi bawaan untuk membuat formasi teleportasi, banyak formasi tetap berskala besar secara alami tidak dapat menggunakan primal yin yang sebagai basis formasi. Tidak mungkin baginya untuk selalu menjaga formasi tetap dan tidak pergi. Namun, mengendalikan kekuatan alam sangatlah sulit. Bahkan Suge Xiaosheng tidak dapat melakukannya. Muyu selalu ingin belajar bagaimana menggunakan kekuatan alam. Namun, formasi alam surgawi dao telah memberitahunya bahwa dia harus memahaminya sendiri. Jadi, dia belum memahami esensinya. Terima kasih telah menonton!